Luan muncul, berdiri di tengah pintu yang terbuka. Di udara, semua orang memandang Luan dengan heran. Ekspresi dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama sembilan orang yang baru saja kembali dari pertempuran, mereka benar-benar tercengang saat melihat Luan muncul. Luan, apakah dia mengalami satu luka pun di tubuhnya? Jangankan cedera, pernapasan Luan sangat stabil, tanpa sedikitpun kelemahan. Bahkan pakaiannya sangat rapi dan bersih, seperti baru saja keluar dari tidur siang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin serangan guru surgawi level sembilan terhadap gudang tidak efektif melawan Luan? Luan bukanlah dewa, jadi serangan guru surgawi tingkat sembilan secara alami efektif melawan Luan. Dua tabrakan pertama berturut-turut dengan tembok hampir membuat Luan pingsan, dan tabrakan berikutnya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bagaimana Luan bisa baik-baik saja? Kenyataannya, Luan tidak setenang kelihatannya. Dia kehilangan banyak darah di ruang tengah. Dalam keadaan normal, dia pasti sudah mati. Kelangsungan hidupnya bukanlah sebuah keajaiban, tapi dia telah memikirkan cara untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dua tabrakan berturut-turut dan hampir tidak pingsan, Luan segera menyadari bahwa sepuluh orang di luar tidak dapat lagi melindungi gudang. Kemungkinan besar gudang tersebut akan segera diserang. Dia tidak bisa bersembunyi di ruang yang diciptakan sendiri. Jika tidak, setelah gudang itu dikirim terbang, dia akan tetap berada di ruang kedua dan kehilangan perlindungan gudang tersebut. Pertarungan antara para ahli tingkat sembilan dapat dengan mudah menghancurkan ruang dan membunuhnya. Itu sebabnya dia tidak memasuki ruang kedua dari awal hingga akhir. Pertama, dia dengan cepat mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan menelannya. Saat ini, dia tidak akan pelit. Setelah pil abadi masuk ke perutnya, luka akibat benturan dan sesak napasnya segera disembuhkan, memungkinkan Luan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Saat ini, Luan melakukan hal kedua, melepaskan deep ice. Benar sekali, Luan merilis deep ice lagi. Tapi kali ini, esnya bukan hanya setinggi 10 kaki, tapi es setinggi 100 kaki yang memenuhi ruang tengah. Luan kembali ke ruang tengah dan melepaskan lapisan es, membiarkan dirinya tetap berada di tengah lapisan es. Ketika serangan berikutnya datang, lapisan es segera hancur dan gudang terlempar. Secara logika, Luan seharusnya langsung menabrak dinding, tapi kenyataannya, dia terjepit menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun deep ice akan hancur total, ia tidak akan menyusut. Luan bersikeras melepaskan deep ice, yang membuat pecahan es semakin terkompresi. Pecahan es ini menjadi lapisan penyangga Luan. Luan akan langsung menabrak pecahan es tersebut, jadi sulit baginya untuk menabrak dinding yang berjarak 50 kaki. Namun meski begitu, banyak pecahan es tajam yang melukai tubuh Luan menjadi luka yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, energi ramuan abadi Luan melimpah, sehingga luka ini segera disembuhkan. Pakaian Luan diberikan kepadanya oleh Fuyu, yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan memurnikan diri. Jadi saat ini, Luan sangat bersih di depan semua orang. Luan tidak segera keluar. Sebaliknya, dia memasuki ruang lapisan kedua setelah memastikan bahwa gudang itu stabil dan tidak ada suara keras di sekitarnya. Dia merasakan ruang di sekitarnya dan baru keluar ketika dia mengetahui bahwa dia telah kembali. Dia tidak memilih untuk keluar dari ruang lapisan kedua karena dia tidak ingin orang-orang di Liga Surgawi mengetahui hal ini. Jadi dia berjalan keluar dari pintu gudang. Melihat Luan aman dan sehat, kemarahan terpendam Yao Yao dan Liu Yi tiba-tiba menghilang. Tidak dapat menahan emosi mereka, mata mereka menjadi merah dan mereka segera bergegas menuju Luan. Namun, kedua wanita itu juga tahu etika. Ada orang luar di belakang mereka, jadi mereka tidak langsung melompat ke pelukan Luan. Sebaliknya, mereka berdiri di samping Luan. Luan memandang kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, aku baik-baik saja, bukan. Setelah mengatakan itu, Luan melihat kesembilan orang di depannya. Dia bisa merasakan sejumlah energi kematian telah menyerang tubuh mereka. Jika mereka tidak segera menghilangkannya, itu mungkin akan menjadi lebih intens. Dia menoleh untuk melihat Yao Yao dan berkata, bantu mereka memurnikan. Yao Yao menganggup dan menoleh untuk melihat kedua puluh orang itu. Dua puluh orang itu telah dimurnikan oleh Yao Yao satu kali. Kali ini, mereka mengambil inisiatif untuk melepaskan semua pertahanan mereka dan sepenuhnya terbuka untuk menyambut energi abadi tertinggi Yao Yao ke dalam tubuh mereka. Yao Yao mengangkat tangan kirinya dan staff sihir abadi muncul. Itu bersinar terang dan cahaya berwarna pelangi langsung menyelimuti sembilan orang itu. Kali ini, energi kematian di tubuh sembilan orang itu jauh lebih banyak dari sebelumnya. Yao Yao terus melepaskan kekuatan staff sihir abadi dan hanya berhenti ketika hampir setengah dari kekuatan itu dikonsumsi. Hu, Yao Yao menghela nafas ringan. Meskipun dia hanya mengaktifkan energi abadi dalam jumlah besar di staff sihir abadi, itu masih membuatnya sangat lelah. Kekuatan staff sihir abadi bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan dengan sekarang. Cahaya berwarna pelangi berangsur-angsur menghilang. Sembilan orang di kejauhan menarik nafas dalam-dalam dan merasakan tubuh mereka menjadi sangat ringan. Ada perbedaan besar antara tubuh tegang dan kesadaran mereka. Namun, saat ini, Suhe dengan cemas berkata, ada satu orang lagi. Lukanya jauh lebih serius daripada luka kita. Putri Yao, tolong obati dia. Setelah mengatakan itu, Suhe menunduk dan melihat ke tanah. Dengan mengangkat tangannya, ahli level sembilan yang tergeletak di tanah, yang statusnya tidak diketahui, segera terbang ke langit. Luan dan Yao memandang orang ini dan bisa merasakan energi kematian yang kuat datang darinya. Hal ini membuat keduanya mengerutkan kening. Luan memandang Yao Yao dan bertanya dengan serius, bisakah kamu mengobatinya? Yao Yao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada terlalu banyak energi kematian di tubuhnya. Jika aku menerobos, aku bisa menyelamatkannya. Namun, kekuatanku saat ini tidak cukup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hati Luan menegang dan bertanya, bisakah kita membawanya menemui ibu mertua? Tidak perlu untuk itu. Melihat Luan, Yao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, membawa orang luar ke semaku mungkin akan menimbulkan kecurigaan klan Hachiko. Sangat mudah untuk menyelamatkannya. Kamu hanya perlu memberinya pelet dewa. Pelet ilahi. Luan terkejut. Ia selalu mengira bahwa pelet dewa hanya dapat mengobati luka, namun ia tidak pernah menyadari bahwa pelet dewa juga dapat menahan energi kematian. Namun, dia baru menyadarinya setelah mendengar kata-kata Yao Yao. Memang benar pelet dewa diciptakan dari energi dewa, jadi tidak aneh jika mereka memiliki kemampuan seperti itu. Segera, Luan membuka cincinnya, mengeluarkan pelet dewa, dan mengirimkannya ke udara. Meskipun orang ini tidak dapat menelannya, pelet dewa tidak perlu ditelan sejak awal. Mereka meleleh saat memasuki mulutnya, berubah menjadi energi ilahi padat yang mengalir ke Sanjiao dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Suhe dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka tidak yakin apakah pelet sekecil itu bisa menyelamatkan seseorang. Biarpun itu pelet dari Semoku, tetap saja sama. Mereka bahkan tidak dapat merasakan aura orang ini, dan dia memiliki energi kematian yang begitu pekat. Bisakah dia benar-benar diselamatkan? Namun, mereka memang meremehkan kekuatan Semoku, dan terlebih lagi, kekuatan permaisuri abadi. Saat pelet ilahi menghilang, cahaya berwarna pelangi segera bersinar dari tubuh orang ini. Itu keluar dari tubuhnya melalui kulitnya, dan itu bahkan sedikit menyelaukan. Dalam cahaya, semua luka di tubuh orang ini sembuh dengan sangat cepat. Awalnya, lukanya tidak dapat disembuhkan karena energi kematian yang melekat padanya, tapi sekarang, mereka sama sekali tidak berdaya melawan cahaya ini. Seluruh tubuhnya sepertinya telah bangkit dari kematian. Hanya dalam waktu beberapa saat, seluruh tubuhnya menjadi seperti baru. Selain bajunya yang robek, hanya dengan melihat tubuhnya saja, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Keajaiban pelet ilahi adalah mereka tidak hanya dapat mengeluarkan energi kematian di dalam tubuh, tetapi juga di lautan kesadaran. Jangan lupa bahwa permaisuri abadi adalah orang dengan kesadaran ilahi terkuat di Semoku. Pelet ilahi yang dimurnikannya secara alami akan memiliki efek yang kuat pada lautan kesadaran. Benar saja, setelah kurang dari 10 detik, orang ini perlahan membuka matanya. Kemudian, tubuhnya menegang, mengira dia masih berada di tengah pertempuran. Namun, ketika dia melihat Luan dan Duanyonya aliansi, dia tercengang. Dia kemudian melihat kesembilan orang di samping dan lingkungan sekitarnya, dan baru kemudian dia tahu bahwa dia telah kembali. Kesembilan orang itu sangat senang. Bagaimanapun juga, mereka adalah rekan yang telah melalui hidup dan mati bersama. Mereka begitu bersemangat hingga saling berpelukan. Melihat ini, Luan pun menghela nafas lega dan akhirnya santai. Namun, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia segera menoleh untuk melihat Liu Yi dan bertanya, bagaimana sisi lainnya. Manusia dan binatang semuanya telah diselamatkan. Liu Yi menarik nafas ringan dan menstabilkan emosinya. Dia bertanya pada Luan, apakah ada batu bulan merah gunung berdarah di dalamnya? Tentu saja, dan jumlahnya cukup banyak. Luan mengangkat tangannya dan berkata, semuanya ada di dalam cincinku. Yao Yao dan Liu Yi tersenyum saat mendengar ini. Dengan cara ini, misi ini dapat dianggap sebagai kemenangan total. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Luan bertanya, apakah kita memberitahu aliansi sekte tentang hal ini, atau apakah kita melakukan hal lain? Tidak perlu terburu-buru. Liu Yi tentu saja sudah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berkata, suamiku, adik Yao, pergilah ke semoku terlebih dahulu dan serahkan batu bulan merah gunung berdarah kepada guru ilahi dan permaisuri abadi. Setelah kita kembali, kita akan pergi melihat orang-orang dan binatang yang kita selamatkan. Kita harus melakukannya bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu. 2702 Sengoku, 8 Benua Kuno Susunan teleportasi muncul di halaman guru abadi. Luan dan Yao keluar dari sana dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di halaman atau rumah. Hal ini mengejutkan keduanya. Bagaimanapun, penduduk Sengoku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tuan abadi dan permaisuri abadi tidak mungkin pergi. Mungkinkah mereka pergi ke tempat lain di Sengoku? Luan melihat sekeliling. Dia tidak menyebarkan persepsinya. Ini Sengoku, bukan wilayahnya. Melakukan hal tersebut akan sangat tidak sopan. Namun, sebagai putri Sengoku, Yao berhak melakukan hal tersebut. Dia segera menyebarkan persepsinya, namun dia tidak bisa merasakan aura orang tuanya. Luan melihat sekeliling. Sengoku masih damai dan indah. Itu tidak hancur seperti tempat lain di delapan benua kuno. Luan belum pernah mendengar Sengoku diserang oleh binatang aneh manapun. Sengoku adalah tempat yang sangat indah, dan dipenuhi dengan energi abadi. Tidak ada wilayah yang bisa menandingi tempat ini dalam hal sumber daya. Mungkinkah Sengoku disembunyikan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukannya? Luan tidak pernah menanyakan lokasi spesifik Sengoku. Terlebih lagi, menggunakan gerbang dunia abadi tidak semudah menggunakan susunan teleportasi yang dibentuk oleh energi luar angkasa murni untuk merasakan arah. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Saat ini, mata Yao berbinar. Dia berkata pada Luan, Ikuti aku. Yao terbang menjauh, dan Luan segera mengikutinya. Keduanya terbang di ketinggian rendah di alam surgawi. Satu di depan, satu di belakang, menarik perhatian banyak orang di alam surgawi, dan sebagian besar dari mereka memandang Luan dengan iri dan cemburu. Segera, keduanya mendarat, dan ada dua sosok di depan mereka. Mereka adalah dua kakak laki-laki Yao, Chen dan King. Sudah lama sekali sejak Luan tidak melihat mereka berdua. Saat dia merasakan kekuatan mereka, hatinya bergetar. Jelas sekali bahwa mereka berdua telah melampaui wilayah kekuasaannya dan berada dalam jangkauan guru surgawi tingkat sembilan. Namun, King sudah kuat, dan Chen bahkan lebih kuat. Masuk akal jika mereka berdua menjadi lebih kuat. Saat ini, keduanya tampak sedang berdebat satu sama lain. Saat mereka melihat Luan dan Yao tiba, mereka berhenti. Melihat kedua orang ini, Luan tentu saja harus membungkuk. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, kakak-kakak. Chen dan King memandang Luan. Sejujurnya, mereka berdua tidak terlalu menyukai Luan. Bagaimanapun, dia adalah suami dari adik perempuan mereka. Mereka tidak bisa memperlakukannya dengan dingin. Mereka mengangguk sedikit untuk menyambutnya. Chen kemudian menoleh ke adik perempuannya dan berkata, kamu sepertinya sedang terburu-buru. Apa terjadi sesuatu? Aku ingin bertemu ayah dan ibu. Suara Yao lembut saat dia langsung berkata, di mana mereka? Ayah dan ibu sedang mengasingkan diri. King berkata, Ayah dan ibu berkata bahwa mereka tidak ada hubungannya sekarang dan ingin berkultivasi sebentar untuk mempersiapkan masa depan. Mengapa kamu mencari mereka? Ini, Yao sedikit berkonflik. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Ayo kembali dulu. Tubuh Yao sedikit gemetar. Ini adalah suara Luan. Dia tidak tahu mengapa Luan melakukan ini, tapi dia secara naluriah mendengarkan Luan. Luan jelas tidak ingin dia bicara terlalu banyak. Jadi, dia tidak menunjukkan apapun. Dia berkata dengan lembut, Tidak apa-apa. Kami ingin kembali dan melihat mereka. Karena mereka sedang mengasingkan diri, kami akan pergi dulu. Chen dan King mengangguk. Mereka berdua sudah terbiasa dengan adik perempuannya yang tinggal di rumah sejak dia masih kecil dan telah berada di luar selama beberapa tahun terakhir. Namun, saat King memandang Luan, matanya masih sedikit rumit. Meskipun dia telah melepaskan masalah si cantik yang, dia tidak bisa melepaskan perasaannya begitu saja. Luan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu, dia meninggalkan Sengoku bersama Yao. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Delapan benua kuno, Surga menjadi persatuan. Formasi teleportasi muncul di pavilion bawah tanah. Luan dan Yao keluar dari sana. Setelah formasi teleportasi ditutup, Yao bertanya dengan rasa ingin tahu, Suamiku, kenapa kamu tidak mengizinkan aku memberitahumu tentang batu bulan merah gunung berdarah? Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Hanya Tuhan abadi, Permaisuri abadi, dan aku yang tahu tempat penyimpanan batu bulan merah gunung berdarah. Selain mereka, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, kan? Yao sedikit terkejut. Dia menganggup dan berkata, Iya. Kalau begitu, percuma saja aku memberi mereka batu bulan merah gunung berdarah. Mereka tidak bisa menaruhnya di istana. Luan berkata, Kekuatanku tidak cukup untuk memasuki istana. Jadi, tidak masalah siapa yang memilikinya. Lebih baik memberikannya kepadaku. Yao memandang Luan dengan curiga. Namun, dia sangat percaya pada Luan. Namun, alasan ini kedengarannya agak tidak masuk akal. Luan pasti punya alasan lain untuk melakukan ini. Melihat mata Yao yang bingung, Luan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yao. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya punya firasat buruk. Tentang Chen. Begitu dia mengatakan itu, tubuh halus Yao bergetar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Luan dengan heran. Mengapa? Yao buru-buru bertanya, Ada apa dengan dia? Yao tahu bahwa Luan bukanlah tipe orang yang dengan santainya memfitnah orang lain. Luan pasti mengatakan itu bukan karena kedengkian. Itu pasti perasaannya yang sebenarnya. Saya tidak bisa menjelaskannya. Mata Luan serius. Dia berkata, Apakah dia meninggalkan Sengoku baru-baru ini? Tidak. Yao segera berkata, Sejak klan Hachiko memerintahkan Sengoku untuk tidak pergi, tidak ada yang pergi. Luan semakin mengernyit. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi aneh. Dia ingat terakhir kali dia melihat Chen, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Terlebih lagi, perasaan ini bukanlah energi kematian. Perasaan yang tidak bisa dia gambarkan. Jika Chen tidak pergi, mungkinkah itu disebabkan oleh energi khusus yang dia kembangkan? Jika ada energi jahat, para ahli di Sengoku akan merasakannya lebih jelas daripada dia. Luan menggelengkan kepalanya sedikit. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Mungkin aku salah melihatnya. Apapun yang terjadi, tinggalkan batu bulan merah gunung berdarah bersamaku dulu, atau serahkan padamu untuk diamankan. Aku tidak merasa nyaman menyerahkannya pada orang lain. Yao secara alami tidak akan bertarung dengan Luan demi batu bulan merah gunung berdarah. Dia bahkan tidak memintanya. Pada saat ini, Liu Yi, yang berada di tanah, merasakan aura keduanya dan terbang kembali ke pavilion. Gudang besar di atas tidak memiliki banyak nilai dan dapat ditangani kapan saja. Liu Yi tidak menyangka keduanya akan kembali secepat itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu cepat? Guru ilahi dan permaisuri ilahi sedang mengasingkan diri. Luan menjelaskan, aku akan meninggalkan barang itu untukku sekarang. Kita akan membicarakannya ketika sudah keluar. Liu Yi terkejut. Namun, karena dia sudah mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia lebih peduli tentang guru surgawi level 9 dan binatang mistik level 9 di sisi lain. Dia berkata, karena kamu sudah kembali, ayo pergi sekarang. Luan menganggup dan berkata, baiklah. Segera, kelompok 10 orang Luan, Yao, Liu Yi, dan Suhe menuju ke sana. Lagi pula, Suhe dan yang lainnya sangat penasaran dan ingin melihat seperti apa para master surgawi level 9 dan binatang mistik level 9 ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah pulau besar di tiga lautan selatan. Array teleportasi langsung muncul di pulau ini. Setelah itu, lusinan sosok keluar satu demi satu. Ada beberapa lapisan pertahanan di sekitar pulau besar ini. Ini tak lain adalah kediaman asli Ras Futeng, pulau Futeng. Karena mereka tidak hanya menyelamatkan manusia, tapi juga binatang mistis. Binatang mistik level 9 umumnya berukuran besar. Sulit untuk menyimpannya di ruang bawah tanah biasa. Oleh karena itu, lebih baik memindahkan mereka ke pulau ini. Kelompok 10 lainnya sudah menunggu di sini. Ketika mereka melihat Luan, Suhe, dan yang lainnya telah tiba dengan selamat, mereka menghela nafas lega. Untung saja mereka baik-baik saja. Operasi mereka tidak menemui perlawanan apapun. Penjara itu berada di bawah tanah, tetapi tidak sulit menemukannya. Selain itu, mereka tidak ingin menyembunyikan gudang seperti batu kondensasi darah. Tidak ada Guru Surgawi tingkat 9, hanya beberapa Guru Surgawi tingkat 8 yang menjaganya. Alasan mengapa Sekte Langit Tersembunyi berani melakukan ini sangat sederhana. Master Surgawi level 9 dan binatang mistik level 9 yang dipenjara pada dasarnya berada dalam kondisi setengah mati. Tubuh mereka terluka parah dan lemah. Dengan penindasan susunan tersebut, mereka hampir tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Mereka tidak bisa meminta kematian atau hidup. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan. Ketika 10 dari mereka menerobos bawah tanah, ada genangan darah besar di bawah banyak kandang. Binatang mistik tingkat 9 yang besar terus-menerus mengeluarkan darah. Darah mengalir ke genangan darah seperti aliran. Ketika Sekte Langit Tersembunyi membutuhkannya, mereka bisa langsung mengambil darah binatang mistik dari kolam darah. Kemudian, mereka dapat mengambil darah dari Guru Surgawi level 9 saat itu juga. Semua orang berada di udara. Ketika Luan, Yao, Si Cantik Yang, dan Zhu He melihat banyaknya sangkar di laut di luar pulau, mata mereka langsung menjadi sangat berat. Mereka bahkan merasa seolah-olah hati mereka sedang direbut. Ini, terlalu tragis. 2703. Memang benar itu terlalu tragis. Ada banyak kandang besar dan kecil, tapi yang paling menarik perhatian adalah kandang besar. Total ada 4 kandang besar dan masing-masing kandang berukuran sebesar gunung. Panjang dan tingginya sekitar 3.000 hingga 4.000 kaki. Dalam sangkar sebesar itu, secara alami ada binatang mistik kelas 9 yang terkunci di dalamnya. Selama tubuh mereka sedikit meringkuk, itu sudah cukup untuk menampung mereka. Ada 4 binatang mistik kelas 9 yang dikurung di 4 kandang besar. Melihat ke bawah dari langit, seseorang tidak dapat melihat luka pada keempat binatang mistik tetapi pada saat itu, seluruh lautan diwarnai merah oleh darah. Jelas sekali bahwa lukanya berada di bawah 4 binatang mistik kelas 9. Hanya ada satu luka. Jika tidak, darah dari tempat lain akan mudah terbuang. Memastikan hanya ada satu luka adalah metode terbaik. Kandang tersebut memiliki formasinya sendiri yang menekan 4 binatang mistik kelas 9. Lebih penting lagi, keempat binatang mistik kelas 9 sudah terluka parah. Mereka semua adalah binatang mistik dengan tulang tetapi hampir semua tulang di tubuh mereka patah. Kini tulang dan otot mereka sudah sembuh. Bahkan mengubahnya kembali sangatlah sulit. Dengan kondisi fisik seperti itu, bahkan tanpa penindasan formasi, mereka tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Apalagi mereka harus sering mengeluarkan darah. Bukan hanya binatang mistik kelas 9 tetapi juga binatang mistik kelas 8 di kandang yang lebih kecil. Ada total 6 binatang mistik kelas 8 yang diselamatkan. Jelas sekali bahwa sekte surga tersembunyi tidak membutuhkan binatang mistik kelas 8 sebanyak itu. Tatapan Luan menyapu sangkar besar dan kecil sebelum berbalik untuk melihat sangkar yang hampir tak terlihat. Total ada 13 kandang dan semuanya ditempatkan di pantai. Suara mendesing. Luan terbang menuju pantai, dan yang lainnya segera mengikutinya. Semua orang dengan cepat sampai di pantai. Kandang di depan mereka digunakan untuk memenjarakan manusia. Setiap kandang berukuran 10 kaki dan hanya ada 1 orang di setiap kandang. Anggota Liga Surgawi membagi 13 orang menjadi 2 baris. Di depan Luan, ada 3 orang berturut-turut. Guru Surgawi kelas 9 Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ketiga orang di dalam sangkar. Dua dari mereka jelas masih sadar. Mereka kesurupan dan tidak bisa memfokuskan mata saat mencoba melihat ke arah Luan. Menyimpan. Selamatkan aku. Keduanya mencoba yang terbaik untuk membuat suara. Aura mereka sangat tidak stabil, seolah-olah berada di antara hidup dan mati. Namun, mereka dikendalikan dengan sempurna oleh formasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa mati. Tulang-tulang di tubuh mereka semuanya terpelintir. Kelainan bentuk badan dan anggota badan mereka sangat cacat sehingga membuat mual. Jika bukan karena semua orang yang hadir telah melihat terlalu banyak adegan berdarah, mereka pasti sudah lama muntah. Bahkan sekarang, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Distorsi tulang mereka membuat 3 guru Surgawi tingkat 9, yang seharusnya sangat kuat, meneteskan air liur ke wajah mereka. Mereka lebih buruk dari pengemis. Namun, Luan tidak mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, dia memandang Liu Yi. Cedera dari Master Surgawi tingkat 9 dan binatang mistik tingkat 9 tidak cukup untuk diobati dengan kekuatan Yao, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk membawa mereka ke Sengoku. Oleh karena itu, jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia harus mengirim mereka ke sekte tersebut dan meminta bantuan dari beberapa sekte yang ahli dalam penyembuhan. Tapi apa yang harus dilakukan tergantung pada pendapat Liu Yi? Liu Yi menarik napas ringan. Dengan alisnya yang dirajut rapat, dia jelas tidak menyangka orang-orang ini akan menjadi lebih sengsara dari yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa ketiga guru Surgawi tingkat 9 ini akan terluka parah dan lemah. Dia tidak menyangka bahkan tubuh mereka akan terpelintir sedemikian rupa. Menghadapi situasi seperti itu, Liu Yi segera menolak gagasan untuk membawa ketiganya ke dalam Ice Fire Alliance atau Celestial Alliance. Tubuh mereka dipelintir sedemikian rupa, begitu pula jiwa mereka. Setelah sekian lama disiksa, Liu Yi tidak percaya bahwa jiwa ketiga orang ini tidak akan berubah, atau bahkan menjadi tidak manusiawi. Mungkin mereka perlahan bisa pulih, tetapi Liu Yi tidak memiliki kesabaran, juga tidak mau mengambil risiko. Aliansi APS, aliansi hidup dan mati, dan aliansi surgawi semuanya demi janji 10 tahun. Dia tidak punya waktu luang untuk membantu orang-orang ini. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat binatang mistik tingkat 9 ini. Setelah disiksa begitu lama, kebencian binatang ini terhadap manusia mungkin telah mencapai puncaknya. Begitu mereka dilepaskan, mereka pasti akan membunuh setiap manusia yang mereka temui. Setelah berpikir serius beberapa saat, Liu Yi segera mengambil keputusan. Dia menoleh ke Luan dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Bawa orang-orang ini ke aliansi sekte secara langsung. Kami tidak membuang waktu untuk kembali dari pertempuran. Sekte surga tersembunyi mungkin tidak bisa mundur secepat itu. Jika kita membiarkan aliansi sekte menyerang sekte surga tersembunyi sekarang, kita mungkin masih bisa berhasil. Luan dan Yao terkejut. Meskipun keduanya ragu, mereka percaya pada penilaian Liu Yi. Luan kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan binatang mistik ini? Tinggalkan mereka di sini untuk saat ini. Liu Yi dengan cepat berkata, jika aliansi sekte tidak membutuhkan mereka, kita bisa melepaskan mereka atau membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata Liu Yi, hati semua orang langsung bergetar. Meski samar-samar mereka bisa membayangkan posisi dan pendapat Liu Yi, dan mereka juga mengakui bahwa posisi tersebut benar. Sejujurnya, tidak banyak orang yang hadir yang bisa sekuat Liu Yi untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Luan mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Suhe dan berkata, Senior, saya harus merepotkan Anda untuk mengirim kami ke sana. Susunan teleportasi Luan tidak bisa membiarkan mereka melewati guru surgawi tingkat 9, tapi susunan teleportasi Suhe bisa. Partisipasi Suhe dalam operasi ini lebih persuasif untuk pergi ke aliansi sekte. Suhe tidak menolak dan langsung berkata, Tidak masalah. Setelah dia selesai berbicara, Suhe segera membuka ketiga kandang tersebut. Formasi arrai di kandang tidak berarti apa-apa baginya. Tiga guru surgawi tingkat 9 diselimuti kekuatan dan ditarik keluar. Kemudian, Suhe membuka susunan teleportasi dan bersiap untuk pergi. Apakah kalian berdua ingin ikut denganku? Luan memandang kedua istrinya dan bertanya. Dia memandang Liu Yi, tetapi Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak pantas bagi kita untuk menunjukkan diri kita sendiri. Adik Yao dan aku akan kembali ke persatuan APS dan menunggu kabar darimu. Baiklah, Luan menganggup dan berkata. Kemudian, dia memasuki susunan teleportasi bersama Suhe dan meninggalkan pulau Futeng. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, di markas besar aliansi sekte. Aliansi sekte baru saja menyelesaikan pertemuan kemarin. Sesuai aturan, tidak ada pertemuan hari ini. Namun, beberapa saat yang lalu, pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari 30 sekte tiba satu demi satu. Tidak ada alasan lain. Setiap sekte telah menerima berita dari tetua sekte yang diatur di markas besar aliansi sekte. Setelah tiba di markas aliansi sekte, Luan meminta semua tetua sekte untuk menyampaikan pesan kembali ke sekte. Sekte surga tersembunyi terkait dengan sekte jahat. Dia meminta aliansi sekte untuk menegakkan keadilan. Setelah menerima berita tersebut, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte terkejut. Mereka meletakkan pekerjaannya dan segera datang tanpa penundaan. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari setengah dupa, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte dari 30 sekte telah tiba. Saat ini, pandangan mereka terfokus pada tengah aula. 30 sekte dan persatuan api es diatur dalam lingkaran. Di tengah, ada tiga orang tergeletak di tanah. Tulang ketiga orang ini terpelintir hingga terasamual. Hidup mereka tergantung pada seutas benang. Namun, semua pemimpin sekte dan pemimpin sekte dapat dengan jelas merasakan aura lemah dari ketiga orang tersebut. Mereka pastinya adalah guru surgawi tingkat 9. Luan dan Zuhye berdiri di samping. Tadi ada orang yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ingin menjawab, mereka harus mengulanginya berkali-kali. Setelah semua orang berkumpul, Wang Yang Cheng memimpin dan bertanya, Saudara Lu, siapakah ketiga orang ini? Semua orang tidak bisa duduk. Mereka semua berdiri bersama di tengah. Luan ada di antara mereka. Dia memandang Wang Yang Cheng, menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu siapa ketiga orang ini. Saya ingin bertanya kepada semua orang apakah Anda mengenal mereka. Ketiga orang ini diselamatkan dari penjara sekte surga tersembunyi oleh aliansi surgawi. Sekte surga tersembunyi. Banyak orang berseru kaget. Mereka tidak percaya dan kulit kepala mereka mati rasa. Huang Ding buru-buru bertanya, Pemimpin aliansi Lu, apa yang terjadi? Luan tentu saja tidak akan membiarkan mereka dalam ketegangan. Dia menyimpulkan dengan kata-kata yang paling sederhana, Sebelumnya, saya memiliki petunjuk bahwa sekte surga tersembunyi sedang mengembangkan teknik jahat. Kali ini, informasi dari sekte surga tersembunyi ditujukan kepada saya. Teknik khusus yang mereka kembangkan sama dengan kekuatan jahat di pantai timur beberapa tahun lalu. Dibutuhkan biji khusus yang disebut batu kondensasi darah sebagai medianya. Itu memurnikan darah manusia dan binatang aneh dan mengubahnya menjadi kekuatan. Empat pemimpin sekte dari sekte surga tersembunyi juga mengembangkan teknik jahat ini. Tiga guru surgawi tingkat sembilan dan empat binatang aneh tingkat sembilan dipenjara oleh mereka untuk mendapatkan darah dari mereka yang memiliki tingkat yang sama. Baru saja, kami menyelesaikan operasi kami dan mengumpulkan sebagian besar batu kondensasi darah. Kami juga menyelamatkan semua orang dan binatang aneh di penjara. Luan berhenti. Dia melihat sekeliling dan berkata, saya ingin aliansi sekte membantu menjaga keadilan dan mencari penjelasan. Namun, sekte surga tersembunyi mungkin sudah melarikan diri. 2.704 Setelah Luan selesai berbicara, 30 pemimpin sekte dan pemimpin sekte semuanya sangat terkejut. Sekte langit tersembunyi ada hubungannya dengan kejahatan menyimpang. Memurnikan darah master surgawi tingkat sembilan dan binatang mistik tingkat sembilan untuk budidaya. Semua orang melihat ketiga guru surgawi tingkat sembilan di tanah lagi. Mereka semua sangat pintar. Mengapa mereka perlu menjelaskan mengapa mereka bertiga menjadi seperti ini? Segera, hampir semua orang mempercayai kata-kata Luan. Pertama, karena Luan adalah orang yang serius dan berhati-hati. Belum lagi melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab, ia bahkan jarang melontarkan lelucon dan tidak pernah mengucapkan omong kosong yang tidak berguna. Kedua, tiga guru surgawi tingkat sembilan berada tepat di depannya. Selama dia memperlakukan mereka sampai mereka dapat berbicara, itu sudah cukup. Luan tidak mungkin membiarkan tiga guru surgawi tingkat sembilan menjadi seperti ini hanya untuk menipu orang lain hanya untuk menargetkan sekte langit tersembunyi. Belum lagi fakta bahwa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya, tidak ada guru surgawi tingkat sembilan yang akan menyetujuinya, belum lagi keberadaan binatang mistis tingkat sembilan. Semua orang segera menoleh dan melihat keempat sekutu sekte langit tersembunyi, termasuk sekte suancong dan sekte langit misterius. Kempat pemimpin sekte dan pemimpin sekte terkejut ketika mereka melihat semua orang melihat mereka. Wang Yang Cheng segera berkata dengan dingin, buka portal transportasi ke sekte langit tersembunyi. Jangan bilang kamu tidak memilikinya. Melihat ekspresi Wang Yang Cheng yang dingin dan marah, mereka berempat terkejut. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut pada Wang Yang Cheng. Yang pertama berbicara adalah pemimpin sekte dari sekte suancong, Geyang. Sekte suancong selalu menjadi perwakilan terbaik dari sekte tersebut untuk mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Terus terang, mereka adalah penjaga pagar. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Suasana seluruh sekte secara alami berhubungan dengan Geyang sendiri. Aku akan membukakannya untukmu sekarang. Geyang segera berkata, saya sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan sekte langit tersembunyi. Hari ini, saya akan menekannya dengan semua orang. Dengan itu, Geyang segera mengaktifkan portal teleportasi. Setelah portal teleportasi muncul, Huang Ding berkata dengan keras, saya menyarankan agar semua orang mengikuti. Setelah itu, Huang Ding melihat ke arah Luan dan berkata dengan serius, perjalanan ini mungkin berbahaya. Pemimpin aliansi Lu harus tetap di sini. Luan menganggup dan tidak menolak. Namun, dia melihat ke arah Suhe. Suhe mengerti dan berkata, saya akan pergi dengan semua orang juga. Dengan kemunculan Suhe, 30 pemimpin sekte dan pemimpin sekte merasa lebih nyaman. Luan tulus. Semua orang segera memasuki portal transportasi dan meninggalkan markas aliansi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah delapan benua kuno, sekte langit tersembunyi. Sekutu perkemahan memang memiliki susunan teleportasi yang menuju ke tempat ini. Portal teleportasi diaktifkan di sini, dan ketika 31 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 terbang satu demi satu untuk bersiap menghadapi pertempuran, mereka jelas tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Berdiri di udara dan melihat sekeliling, meskipun ada banyak pavilion di ruang bawah tanah, semuanya kosong. Di ruang bawah tanah yang luas, terdapat banyak pavilion dan bangunan. Aura manusia di sini belum hilang. Faktanya, itu sangat kuat. Jelas sekali ada banyak orang di sini belum lama ini, dan mereka bahkan secara aktif melepaskan kekuatan mereka untuk menciptakan banyak aura. Kebenarannya sudah jelas. Orang-orang dari sekte surga tersembunyi semuanya telah melarikan diri. Melarikan diri sangatlah mudah. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengaktifkan beberapa formasi teleportasi. Selama mereka bergegas masuk, mereka akan bisa segera pergi. Bagian yang paling menyusahkan dari proses transfer adalah perbekalan. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat mentransfernya begitu cepat berarti mereka sudah bersiap dengan baik. Setidaknya, mereka sudah mengemas perbekalan penting. Huang Ding mengerutkan kening dan segera menoleh untuk melihat Geyang. Dia bertanya dengan dingin, Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Apakah Anda mengetahui tempat persembunyian lain dari sekte surga tersembunyi? Semua orang menoleh. Melihat tatapan semua orang, Geyang dengan cepat berkata, Saya benar-benar tidak tahu. Anda tahu betapa rendahnya sekte surga tersembunyi. Cukup bagus kita memiliki portal teleportasi di sini. Bagaimana kita bisa tahu tempat lain? Tiga orang lainnya langsung mengangguk setuju. Melihat mereka berempat, meskipun hati semua orang terasa berat, mereka tahu bahwa mereka berempat tidak berbohong. Semua orang segera menyebarkan indranya untuk menutupi dan menembus seluruh ruang bawah tanah. Mereka ingin mengetahui apakah ada ikan yang lolos dari jaring atau petunjuk lainnya. Namun, setelah merasakannya dengan cermat, masih belum ada seorang pun di sini. Mereka juga tidak menemukan bangunan budidaya khusus yang berhubungan dengan kejahatan menyimpang. Namun, ini adalah hal yang normal. Biasanya, untuk kekuatan yang berhubungan dengan Devian Eiffels, bagian yang dipublikasikan sangatlah bersih. Mereka telah melihat banyak tempat lain di mana mereka bercocok tanam. Apa yang kita lakukan? Moche memandang Wang Yang Cheng dan Huang Ding dan bertanya dengan cemberut. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Wang Yang Cheng berkata dengan suara yang dalam, ayo kita kembali dan mengobati tiga guru surgawi tingkat sembilan. Kita seharusnya bisa mengetahui lebih banyak dengan bertanya kepada mereka. Baiklah, semua orang mengangguk. Mereka tidak punya ide bagus lainnya dan hanya bisa melakukan ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ruang bawah tanah, markas besar aliansi. Tidak lama setelah portal teleportasi menghilang, portal itu menyala kembali. Saat Luan melihat cahaya itu, dia tahu bahwa mereka pasti kembali tanpa hasil. Seperti yang diharapkan, semua orang keluar dari portal teleportasi. Ketika Huang Ding keluar, dia berinisiatif berkata kepada Luan, Tuan aliansi Lu, orang-orang dari sekte surga tersembunyi semuanya telah pergi. Luan mengangguk sedikit dan berkata, Mereka pasti telah menyiapkan jalan keluar untuk penyergapanku. Tidak mengherankan jika mereka melarikan diri. Mari kita obati ketiganya dulu. Huang Ding melihat ke berbagai master sekte dan berkata, Saya harus menyusahkan master sekte dan master sekte yang pandai dalam penyembuhan untuk membantu. Karakteristik setiap sekte sangat jelas. Setiap orang adalah master sekte dan master sekte, jadi mereka memahami kekuatan satu sama lain. Mereka sangat jelas tentang siapa yang pandai menyembuhkan. Master sekte dan master sekte ini secara alami tidak akan pelit dengan kekuatan mereka. Itu hanya menyelamatkan orang. Meski ketiganya terluka parah, tidak sulit membuat mereka berbicara. Segera, beberapa master sekte dan master sekte mengambil tindakan. Kekuatan penyembuhan mengalir ke kepala dan dada ketiganya. Tulang rahang ketiganya terkilir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaikinya. Namun, karena dislokasinya sudah terlalu lama, tulang-tulangnya sudah menyatu. Makanya, tulangnya harus diremukkan dulu. Untungnya, ketiganya sangat lemah. Tulang mereka juga sangat rapuh. Tidak sulit untuk memperbaikinya. Di sisi lain, kekuatan penyembuhan mengalir ke tubuh mereka dan memasuki organ mereka untuk membuka blokir sanjiao. Agar orang-orang ini bisa memproduksi darah, organ mereka tidak terlalu terpengaruh. Hanya bagian-bagian penting yang dibatasi oleh kekuasaan. Setelah menghilangkan atribut logam dan kayu serta menyembuhkan daging, efek pengobatan awal akan tercapai. Berbicara pasti tidak akan menjadi masalah. Segera, Master Sekte dan Master Sekte memperlakukan kepala dan dada ketiganya dengan sederhana. Namun, mereka tidak peduli dengan anggota tubuh mereka. Melihat ini, Wang Yang Cheng mengerutkan kening dan berkata, Guru surgawi tingkat 9 bisa mati, tetapi mereka tidak bisa kehilangan martabatnya. Rawat anggota tubuh mereka juga. Semua orang memandang Wang Yang Cheng. Beberapa orang yang mengambil tindakan tidak banyak bicara. Mereka mengambil tindakan lagi dan mematahkan tulang ketiganya. Setelah kelebihannya dihancurkan, mereka menyambungkannya kembali. Segera, tulang ketiganya pada dasarnya pulih. Namun, dibutuhkan setidaknya satu tahun bagi mereka untuk benar-benar pulih dan bergerak bebas. Sedangkan untuk memulihkan kemampuan tubuh mereka untuk bergerak secara normal. Mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya selama sisa hidup mereka. Master Sekte dan Master Sekte juga menyalurkan sejumlah kekuatan ke dalam tubuh ketiganya sehingga mereka dapat memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka bertiga pasti tidak bisa berdiri. Huang Ding mengangkat tangannya dan tiga kursi segera muncul. Dia menempatkan mereka bertiga di kursi. Meskipun rahang ketiganya baru saja disambungkan kembali dan sulit dikendalikan, mereka hanya perlu bergerak sedikit untuk berbicara. Setelah perawatan, indera ketuhanan ketiganya menjadi lebih jelas. Mereka juga bisa merasakan aura orang-orang di sekitar mereka. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat sembilan. Tidak hanya itu, ketika mereka bertiga melihat Master Sekte dan Master Sekte, mata mereka langsung memerah. Mereka hancur secara mental dan tidak bisa menghentikan air mata mereka yang mengalir deras. Tidak ada yang mengatakan apapun saat mereka menyaksikan adegan ini. Siapapun yang terkurung pada titik ini akan mengalami gangguan mental. Fakta bahwa mereka bertiga masih bisa menangis sudah merupakan hal yang luar biasa. Ketiga pria itu meratap dan berteriak di aula besar. Tubuh mereka bergerak-gerak liar di atas kursi seolah melampiaskan amarahnya. Semua orang menyaksikan dalam diam. Tidak ada yang mengatakan apapun. Akhirnya, setelah sekian lama, emosi ketiganya berangsur-angsur stabil. Pada saat ini, Master Sekte dan Master Sekte melepaskan kekuatan mereka untuk membantu menstabilkan aura dan emosi mereka. Ketiganya mengertakan gigi dan berhenti menangis. Kemudian, salah satu dari mereka berbicara terlebih dahulu dan menoleh ke Master Sekte enam jalan. Suaranya tercekat oleh isak tangis, dan dia tidak bisa menahan isak tangisnya. Karena mulutnya tidak berfungsi dengan baik, dia hanya bisa berkata dengan samar, Saudara Zou. Apakah kamu masih mengingatku? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir gemetar dan segera melihat ke arah Master Sekte enam jalan, Zou Baiking. 2705 Tidak hanya yang lain yang terkejut, bahkan Zou Baiking sendiri pun tercengang. Dia menatap orang ini dengan kaget sebelum dia buru-buru melihat ke semua Master Sekte dan Master Sekte yang sedang melihatnya. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan memanggil namanya saat dia membuka mulut. Dia belum pernah berhubungan dengan Sekte Surga Tersembunyi. Namun, dari cara orang ini memanggil Zou Baiking sebagai Saudara Zou, jelas bahwa dia tidak mempunyai dendam terhadap Zou Baiking. Mereka hanya kenalan dan tidak ada hubungannya dengan penangkapannya oleh Sekte Surga Tersembunyi. Zou Baiking dengan cepat melihat orang ini dan berkata dengan kaget, Kamu. Kenal aku. Mendengar perkataan Zou Baiking, air mata orang ini mengalir seperti bendungan yang jebol. Dia membuka mulutnya tetapi hanya bisa berbicara samar-samar, Saya. Chang Long. Chang Panjang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasa bahwa nama ini sangat asing. Namun, ketika Zou Baiking mendengar nama ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia tercengang dan memandang orang ini dengan kaget. Mulut Zou Baiking terbuka lebar dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia belum pernah begitu terkejut sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi pada awalnya, Lalu dia dengan panik menatap wajah orang ini. Ketika dia menemukan penyok yang tidak terlihat di tengah tulang alis orang ini, Dia segera menarik napas dingin. Saudara Chang, itu benar-benar kamu. Tubuh Zou Baiking langsung mati rasa saat kegembiraan menguasai dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke depan orang ini, Matanya langsung memerah. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Pengakuan Zou Baiking berarti kedua orang ini benar-benar mengenal satu sama lain Dan memiliki hubungan dekat. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Ada dua orang yang terluka parah juga hadir. Huang Ding segera bertanya kepada Zou Baiking, Sekte Guru Zou, apakah Anda mengenalnya? Saya bersedia. Zou Baiking segera menganggup penuh semangat dan berkata, Ada penyok di tulang alisnya. Itu disebabkan oleh saya ketika kami bermain-main ketika kami masih muda. Tidak mungkin salah. Bermain-main saat mereka masih muda. Mendengar kata-kata Zou Baiking, hati semua orang menegang. Zou Baiking lahir di Sekte Enam Jalan. Jika mereka bermain-main ketika mereka masih muda, Itu berarti orang ini. Kemungkinan besar berasal dari Sekte Enam Jalan. Lalu orang ini, berasal dari Sekte Enam Jalan. Moche bertanya langsung. Tentu saja, Zou Baiking mengepalkan tangannya dan menahan air matanya. Dia berkata, dia berasal dari Sekte Enam Jalan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Kenapa mereka belum pernah mendengar tentang guru surgawi kelas 9 dari Sekte Enam Jalan. Kita harus tahu bahwa semua guru surgawi tingkat 9 harus melapor kepada klan Hachiko, Dan hal itu harus diumumkan kepada publik di dalam Sekte tersebut. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh klan Hachiko. Siapa yang berani menentangnya? Zou Baiking segera mengeluarkan pil penyembuhan terbaik dari cincinnya Dan memberikannya kepada orang ini. Dia tahu bahwa semua orang di sekitarnya ingin tahu apa yang sedang terjadi, Dan tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini. Zou Baiking menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Ayahku dan ayah kakak Chang bersumpah bersaudara, Jadi kami berdua tumbuh bersama. Bakat saudara Chang sangat tinggi, Dan dia serta saya selalu bersaing satu sama lain. Saat kekuatan kami meningkat, Terutama setelah kami menjadi guru surgawi tingkat 8, Tujuan kami menjadi master sekte dari Sekte Enam Jalan. Kemudian, kami berdua berkultivasi ke puncak tingkat 8 pada saat yang sama. Kami berdua ingin menjadi guru surgawi tingkat 9 terlebih dahulu. Bagaimanapun, Orang pertama yang menjadi guru surgawi tingkat 9 akan mampu menjadi master sekte terlebih dahulu. Zou Baiking berkata, Pada saat itu, Kami berdua menyentuh hambatan guru surgawi tingkat 9 pada saat yang sama, Tetapi saat saya bersiap untuk pengasingan, Saudara Chang menghilang. Saudara Chang meninggalkan pesan, Mengatakan bahwa dia pergi mengasingkan diri untuk menerobos Dan akan kembali setelah menjadi guru surgawi tingkat 9. Tapi saya tidak menyangka, Saudara Chang tidak pernah kembali. Mendengar kata-kata Zou Baiking, Semua orang berpikir keras. Bagaimanapun, Changlong bukanlah teman mereka, Dan lebih penting bagi mereka untuk menganalisis informasinya. Menurut Zou Baiking, Changlong menerobos setelah meninggalkan Sekte Enam Jalan. Mengapa dia tidak kembali ke Sekte Enam Jalan, Melainkan jatuh ke tangan Sekte Surga Tersembunyi? Bukan saja mereka tidak mengerti, Bahkan Zou Baiking pun sama. Changlong adalah teman dekatnya. Meskipun Changlong telah hilang selama lebih dari 400 tahun, Kenangan masa kecil adalah yang paling berharga, Dan persahabatan adalah yang paling murni. Bahkan setelah 400 tahun, Ia tidak akan pudar. Saudara Chang, Apa yang terjadi? Zou Baiking mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Katakan padaku, Dan aku akan membalaskan dendamu. Meskipun ramuan yang diberikan Zou Baiking kepada Changlong jauh dari ramuan abadi, Setidaknya itu bisa membantunya menenangkan pernapasannya Dan membuatnya lebih mudah untuk berbicara. Setelah Changlong menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Dia berbicara lagi, Dan kali ini, Kata-katanya lebih jelas dari sebelumnya. Namun ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya Dan dia mengingat kembali pengalaman ini, Dia tidak dapat menghentikan air matanya mengalir. Saat itu, Kamu pasti tidak mengerti mengapa aku tidak mengasingkan diri di Sekte, Changlong berkata sambil menangis, Bahkan kamu tidak tahu. Saat itu, Ketika aku sedang menjalankan misi, Aku bertemu seseorang-orang ini sangat misterius dan tidak menonjolkan diri, Tetapi kekuatannya sangat kuat, Dan dia juga berada di puncak level delapan. Saat itu, Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pertapa dan tidak tergabung dalam Sekte manapun. Kami berbicara beberapa kali dan rukun dengan baik. Dia merasa bahwa saya akan menerobos, Jadi dia merekomendasikan saya tempat untuk mengasingkan diri dan mengajak saya melihatnya. Saya pergi untuk melihatnya, Dan memang ada energi yang sangat kaya di sana, Dan sangat cocok untuk saya terobosan. Dia tidak membiarkanku memberitahu siapapun tentang hal ini. Lagi pula, Dialah yang menemukan tempat ini, Jadi tentu saja aku tidak bisa memberitahu siapapun. Terlebih lagi, Aku ingin menerobos dengan cepat dan melampauimu, Jadi aku pergi ke sana sendiri. Kalau begitu, Kata Changlong sambil menangis, Aku benar-benar berhasil. Tubuh semua orang bergetar ketika mereka melihat air mata Changlong yang pecah. Seolah-olah terobosan itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk. Saat saya menerobos, Sebelum saya dapat menstabilkan wilayah saya dan menyerap energi, Guru surgawi tingkat sembilan muncul. Changlong menangis dengan sedihnya, Dan suaranya dipenuhi dengan keputus asaan saat dia berkata, Dia melukaiku dengan parah dan membawaku pergi. Lalu, Dia mengurungku dan mengambil darahku sampai hari ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, Semua orang yang hadir terkejut. Berderak. Hampir semua orang yang hadir mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka sangat pintar, Jadi mereka segera mengerti bahwa semua ini adalah konspirasi. Sangat jelas bahwa orang yang mendekati Changlong pada awalnya adalah anggota dari sekte surga tersembunyi. Sekte surga tersembunyi tidak terlalu menonjolkan diri, Dan bahkan keempat pemimpin sekte jarang menunjukkan diri mereka. Adapun penatua inti agung, Hei Yu Yu, Dunia luar hampir tidak mengetahui nama para tetua lainnya, Apalagi wajah mereka. Jika mereka meninggalkan sekte surga tersembunyi dan pergi keluar Untuk menipu orang, Mereka pasti tidak akan dikenali. Mereka sengaja mendekati Changlong dan memujuknya agar menerobos keluar Agar mereka bisa segera menangkapnya. Selain Luan, Semua orang yang hadir adalah guru surgawi tingkat sembilan. Mereka semua tahu betapa kosongnya bagi guru surgawi tingkat delapan Untuk menerobos ke guru surgawi tingkat sembilan. Kesenjangan antara guru surgawi tingkat delapan dan guru surgawi tingkat sembilan Sangat besar, dan kekosongannya sangat besar. Menyerap energi untuk mengisi tubuh seseorang akan memakan waktu setidaknya tujuh hari. Tidak mungkin ada yang bisa bersaing dengan guru surgawi tingkat sembilan biasa. Mereka sudah melakukan ini selama ini. Changlong berseru, Mereka akan bertanya-tanya tentang guru surgawi tingkat delapan di setiap sekte Dan mencari orang-orang yang mungkin bisa menerobos. Mereka akan mengirimkan para tetua untuk dengan sengaja mendekati mereka Dan memancing mereka agar mengasingkan diri di luar. Begitu mereka menerobos, Mereka akan segera menangkap dan memenjarakan mereka. Meskipun kami sudah memberi tahu sekte tentang orang misterius ini, Tidak ada yang tahu identitas orang ini. Tidak ada cara untuk menemukannya. Ketika semua orang mendengarnya, Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bagaimana jika mereka tidak bisa menerobos? Wang Yang Cheng bertanya dengan suara rendah. Jika mereka gagal beberapa kali dan berpikir bahwa Tidak ada harapan untuk menerobos, Mereka akan menangkap mereka dan mengambil darah mereka Untuk digunakan oleh para tetua sekte surga tersembunyi. Chang Long berkata, Darah guru surgawi tingkat sembilan lebih berharga, Jadi tidak akan digunakan oleh para tetua. Berderak. Suara orang yang mengepalkan tangan tidak pernah berhenti. Huang Ding segera melihat kedua orang lainnya dan berkata, Kamu juga dari sekte. Salah satu dari mereka mengangguk, Sementara mata lainnya kosong. Hal ini membuat tubuh semua orang gemetar. Orang ini jelas sudah menjalani pengobatan, Tapi kenapa dia masih belum bangun? Kamu berasal dari sekte mana? Huang Ding segera bertanya pada orang yang mengangguk. Seratus. Sekte senjata. Aura orang ini sangat lemah saat dia menjawab. Semua orang terkejut dan segera menoleh Untuk melihat master sekte seratus senjata, Duji. Duji juga sangat tercengang. Dia segera bertanya, Siapa namamu? Ke Guo Kiao. 2706. Ke Guo Kiao. Mendengar ini, Tidak hanya tubuh Duji yang gemetar, Banyak orang lain yang bereaksi dengan cara yang sama, Termasuk Kuang Yang Cheng. Saat mendengar nama ini, Matanya langsung menegang. Tidak heran dia menganggap orang ini agak familiar. Namun karena rahangnya mengalami dislokasi dalam waktu yang lama, Otot wajahnya mengalami distorsi, Dan penampilan aslinya pun banyak berubah. Wajar jika dia tidak bisa mengenalinya. Ke Guo Kiao adalah seorang fanatik seni bela diri yang sangat terkenal. Setiap sekte memiliki beberapa fanatik seni bela diri, Tetapi ada tingkat fanatik seni bela diri yang berbeda-beda. Wang Yang Cheng adalah yang paling fanatik, Dan Ke Guo Kiao berada di urutan kedua setelah Wang Yang Cheng. Tentu saja, Untuk menjadi seorang fanatik seni bela diri, Seseorang harus memiliki semangat yang ekstrim dalam berkultivasi. Meskipun Luan juga berkultivasi sepanjang waktu, Dan pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari keduanya, Luan berkultivasi karena tanggung jawab, Bukan karena nafsu. Meskipun Wang Yang Cheng dan Ke Guo Kiao sama-sama fanatik seni bela diri, Penampilan mereka berbeda. Wang Yang Cheng berkultivasi dengan keras, Tetapi karakteristik terbesarnya adalah menemukan seseorang untuk berlatih. Dia akan bertarung setiap kali dia melihat seseorang. Namun, Ke Guo Kiao tidak seperti itu. Dia adalah tipe orang yang fokus pada kultivasi Dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Dia tidak begitu tertarik untuk bertarung dengan orang lain, Karena dia percaya bahwa hal yang paling penting adalah Meningkatkan wilayahnya dan menjadi guru surgawi tingkat 9 sesegera mungkin. Menurutnya, latihan pertarungan sebenarnya sebelum menjadi guru surgawi tingkat 9 tidak ada gunanya. Belum terlambat untuk berlatih setelah menjadi guru surgawi tingkat 9. Alasan mengapa Ke Guo Kiao begitu terkenal sangatlah sederhana. Saat itu, Sekte 100 Senjata dan beberapa Sekte lainnya mengadakan perjamuan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak kesenangan untuk belajar satu sama lain. Perjamuan diadakan di 100 Senjata Sekte. Pada saat itu, pemimpin Sekte dari Sekte 100 Senjata, yang merupakan pemimpin Sekte sebelumnya, memerintahkan para tetua untuk mencari Ke Guo Kiao untuk bertarung dengannya. Namun, siapa sangka Ke Guo Kiao yang sedang berkultivasi akan langsung menolak. Budidaya Ke Guo Kiao tidak berada pada titik kritis, tetapi dia menolak permintaan pemimpin Sekte tanpa ragu-ragu. Sejak itu, reputasi Ke Guo Kiao menyebar ke seluruh Sekte. Pemimpin Sekte saat itu hanya memberinya hukuman ringan. Bagaimanapun, dia telah melanggar perintah pemimpin Sekte dan harus dihukum. Kemudian, Ke Guo Kiao juga tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Pengalaman saya mirip dengan pengalamannya. Suara Ke Guo Kiao sangat lemah saat dia berkata, saya juga dibujuk ke tempat suci untuk berkultivasi. Saat saya menerobos, saya terluka parah dan dibawa pergi. Menurut senioritas, senioritas Ke Guo Kiao sedikit lebih tinggi daripada senioritas Duji. Duji segera mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Ke Guo Kiao. Tidak peduli apapun, merupakan keuntungan besar bagi Sekte ini untuk memiliki guru surgawi tingkat 9 lainnya. Setelah Ke Guo Kiao selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang ketiga, orang yang tampaknya mengalami keterbelakangan mental. Pada saat ini, Ke Guo Kiao berbicara lagi, dia menjadi seperti ini tidak lama setelah dia ditangkap. Dia seharusnya mahir dalam energi spiritual dan menghancurkan laut spiritualnya ketika dia tidak tahan lagi. Moche memandang Ke Guo Kiao dan Changlong dan bertanya, berapa lama kamu dikurung. Kita tidak bisa melihat terang hari, bagaimana kita bisa mengetahui waktu. Ke Guo Kiao berkata dengan lemah, tetapi jika orang yang menjaga kita tidak berbohong, saya telah dikurung selama 400 tahun. Ke Guo Kiao memandang Changlong. Changlong masih menangis, jadi Ke Guo Kiao berbicara mewakilinya, dia dikurung selama sekitar 300 tahun. Yang lainnya hampir sama. Dikurung selama 400 tahun tanpa melihat terang hari, tulang dan tendonnya patah, dan darahnya terus-menerus diambil, sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila, apalagi 400 tahun. Luan memandang pria keterbelakangan mental itu dan terus mengamatinya. Ketika dia melihat cahaya di mata pria itu, mata gelap Luan bergerak sedikit, dan dia bergerak ke depan pria itu. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya biru muncul dan menutupi kepala pria itu. Melihat ini, semua orang kaget. Bukan rahasia lagi bahwa Luan pergi ke Laut Utara Ekstrim untuk mempelajari kemampuan spasial dari suku bintang diperluas. Hal yang sama juga terjadi pada Luan yang mampu membangun laut spiritualnya. Namun, masalahnya adalah pria ini adalah guru surgawi tingkat 9, dan dia telah membangun laut spiritual tingkat 9. Bisakah Luan melakukannya dengan kekuatannya saat ini? Suhe juga sangat terkejut, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka hanya melihat tindakan Luan. Ke Guo Kiao semakin terkejut saat melihat ini. Pria ini masih terlalu muda, dan dia dapat mengetahui dari auranya bahwa dia adalah guru surgawi tingkat 8. Namun, dalam situasi di mana semua orang di aula adalah guru surgawi tingkat 9, pemuda ini dapat menyerang sesuka hati, dan tidak ada yang keberatan untuk menghentikannya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Kekuatan ruang mengalir deras ke dalam otak pria keterbelakangan mental itu. Karena pria itu terlalu lemah untuk membela diri, kekuatan spasial Luan segera merasakan laut spiritual pria itu. Seperti yang diharapkan. Mata gelap Luan menjadi lebih dalam saat dia melihat pria keterbelakangan mental itu. Pria ini kelihatannya paling sengsara, tapi dialah yang paling pintar. Laut spiritual orang ini memang rusak, namun belum hancur total. Jika laut spiritual seseorang hancur total, maka asal muasal laut spiritual tidak dapat diandalkan, dan tidak akan butuh waktu lama untuk meledak dan menghilang. Ketika asal muasal laut spiritual meledak, itu berarti asal muasal rasa ilahi terungkap. Bahkan asal muasal rasa ilahi Luan tidak bisa dipisahkan lama-lama dari asal muasal laut spiritual, apalagi yang lain. Jika asal mula rasa ilahi dihancurkan, mustahil untuk bertahan hidup tanpa kekuatan eksternal. Orang tersebut akan segera mati. Tubuh manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa rasa ilahi. Sekalipun ada kekuatan eksternal, itu harus cukup kuat untuk mengaktifkan tubuh guru surgawi tingkat 9, yang berarti bahwa itu haruslah kekuatan atau susunan guru surgawi tingkat 9. Namun, keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Demikian pula, pandangan orang ini tidak sepenuhnya longgar, dan ada tingkat kohesi tertentu, jadi Luan menebak bahwa laut spiritual orang ini belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, kekuatan spasial memasuki persepsinya dan mengkonfirmasi dugaannya. Struktur dasar laut spiritual masih ada, dan bagian penghalang laut spiritual yang rusak kurang dari 1 per 5. Seperti yang Keguo Kiau katakan, orang ini memang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut spiritual. Penghalang laut spiritual pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk pulih dari level saat ini. Ketika laut spiritual pulih dan orang ini terbangun, jika dia tidak terbebas dari penyiksaan, orang tersebut harus mengambil inisiatif untuk memecahkan laut spiritual lagi. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa membuat dirinya tidak sadarkan diri dan tidak menderita. 300 tahun mungkin hanya mimpi, tapi dia terbangun beberapa kali di tengah-tengahnya. Segera, Luan mulai melepaskan kekuatan spasial dalam jumlah besar ke kepala orang ini. Dia tidak perlu khawatir akan menyebabkan kerusakan pada laut spiritual guru surgawi tingkat 9. Faktanya, tidak peduli seberapa besar laut spiritual itu, itu hanya ada di kepala. Bahkan dengan kekuatan Luan saat ini, dia dapat merekonstruksi laut spiritual guru surgawi tingkat 9, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Kalau hanya sebagian saja, akan lebih mudah lagi. Penghalang laut spiritual dengan cepat muncul dan sembuh. Semua orang memandang Luan dengan tenang. Setelah sekitar 20 nafas, Luan berhenti dan menghembuskan nafas pelan. Semua orang tercengang saat melihat ini. Huang Ding segera bertanya, Pemimpin aliansi Lu, bagaimana kabar orang ini? Dalam waktu kurang dari beberapa saat, orang ini akan bangun, kata Luan. Diperlukan waktu untuk mengumpulkan divine sense sampai batas tertentu, tetapi divine sense orang ini jelas lebih kuat daripada orang di alam yang sama, jadi kecepatan akumulasinya tidak boleh terlalu lambat. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Luan dengan kaget. Mereka tidak mengira Luan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan laut spiritual guru surgawi tingkat sembilan. Hasilnya, kekuatan Luan telah meningkatkan statusnya di hati semua orang. Ini adalah, Keguo Kiao terkejut ketika dia melihat ke arah Luan dan bertanya. Sebelum Luan dapat berbicara, Huang Ding berbicara terlebih dahulu dan berkata, Ini Luan, pemimpin aliansi Lu. Dialah yang menyelamatkan kalian bertiga. Dia menyelamatkan mereka. Keguo Kiao jelas terkejut dan memandang pemuda ini dengan tidak percaya. Mungkinkah dia salah menilai kekuatan orang ini? Dia benar-benar bisa melawan sekte langit tersembunyi. Itu bukan aku. Luan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Suhe. Temanku, senior Suhe, dan teman-temannya yang bekerja sama untuk menyelamatkan kalian bertiga. Keguo Kiao tertegun dan menatap Suhe. Dia tidak bisa mengangkat tangannya, jadi dia hanya bisa berkata, Saya pasti akan membalas budi Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Suhe hanya menganggup dan tidak mengatakan apapun. Kini setelah dua di antara mereka teridentifikasi, pemimpin sekte Zoubaiking dan Duji segera meminta orang lain untuk membantu merawat mereka agar mereka dapat pulih lebih cepat. Di saat yang sama, mereka menunggu orang terakhir bangun. Memang benar, Luan tidak berbohong. Dalam waktu kurang dari 20 nafas, tubuh orang ketiga tiba-tiba bergetar. Matanya yang awalnya kosong terlihat jelas menegang, dan alisnya berkerut. Lalu, dia membuka matanya. Meski dia tidak bisa membukanya lebar-lebar, perubahan di matanya terlihat jelas. Mereka mulai memancarkan cahaya. Dia sudah bangun. 2.707 Semua orang memandangnya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia memandang semua orang dengan sepasang mata yang jelas-jelas lemah, dan lingkungan sekitarnya. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya dan lingkungan yang berbeda, matanya tiba-tiba berbinar, seolah dia memiliki harapan untuk dibangkitkan. Dia segera bertanya dengan suara teredam, apakah saya sudah diselamatkan? Meskipun Luan berada tepat di depannya, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia kembali ke lingkungan sekitar. Huang Ding tahu bahwa Luan tidak ingin menjadi pusat perhatian, jadi dia langsung berkata, kamu telah diselamatkan. Siapa kamu? Mengapa Anda ditawan di sekte surga tersembunyi? Mendengar kata, terselamatkan, pria itu begitu bersemangat hingga ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, ia tak bisa tertawa terbahak-bahak dengan kondisi fisiknya saat ini. Nafasnya naik dan berubah menjadi batuk yang hebat. Namun, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia berkata dengan penuh semangat sambil terbatuk-batuk, langit tidak meninggalkanku. Langit tidak meninggalkanku. Orang-orang di sekitarnya tidak berbicara. Bagaimanapun, orang ini baru saja diselamatkan. Wajar jika emosinya tidak stabil. Siapapun yang telah disiksa selama ratusan tahun tidak akan merasa enak. Merupakan keajaiban bahwa hatinya tidak hancur. Setelah sekitar 10 nafas, Huang Ding membuka mulutnya lagi dan bertanya, Siapa kamu? Apakah Anda juga anggota sekte tersebut? Tubuh pria itu bergetar mendengarnya. Dia akhirnya bisa mendengar kata-kata Huang Ding. Dia memandang orang-orang di sekitarnya. Setelah merasakan bahwa mereka semua adalah guru surgawi tingkat 9, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bukan anggota sekte. Saya hanya seekor bangau liar. Apakah kalian semua dari sekte? Bukan anggota sekte ini. Semua ketua sekte dan pemimpin sekte yang hadir terkejut. Untuk dapat berkultivasi ke guru surgawi tingkat 9 tanpa memasuki sekte, meskipun bukan tidak mungkin, kemungkinannya terlalu rendah. Bahkan guru surgawi tingkat 9 di aliansi laut dalam sebagian besar adalah pembelot dari sekte tersebut. Hanya ada sedikit orang yang belum pernah memasuki sekte tersebut dan berkultivasi di luar untuk menjadi guru surgawi tingkat 9. Tidak peduli apapun, sumber daya dan kekayaan kekuatan apapun di luar tidak dapat dibandingkan dengan sekte tersebut, apalagi kumpulan individu. Kecuali jika orang tersebut sangat beruntung dan memperoleh warisan serta kekayaan dari seseorang yang dulunya sangat berkuasa. Fakta bahwa orang ini dapat berkultivasi di luar untuk menjadi guru surgawi tingkat 9 sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk menggunakan akal ilahi. Dia jelas tidak bisa diremehkan. Namaku Song Mingze, pria itu menarik nafas dalam-dalam untuk melegakan nafasnya dan segera berkata, saya telah berkultivasi sendiri selama ini. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika ada kesempatan, saya akan membalas Anda dengan nyawa saya. Lalu bagaimana kamu ditangkap? Huang Ding bertanya dengan cemberut. Ini, memikirkan masa lalu, ekspresi Song Mingze menjadi sangat serius. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saat itu, saya membutuhkan semacam bahan untuk berlatih seni bela diri, tetapi saya tidak dapat menemukannya sekeras apapun saya berusaha, jadi saya pergi ke empat kerajaan besar untuk membelinya. Materi yang saya butuhkan hanya dapat digunakan oleh guru surgawi tingkat 9. Selain itu, sekte surga tersembunyi kebetulan bertanggung jawab atas negara itu. Mungkin hal ini menarik perhatian mereka. Saat itu, setelah melahirkan, seseorang mengikuti saya. Pada saat itu, saya juga merasa bahwa pihak lain adalah guru surgawi tingkat 9, jadi saya langsung membuka susunan teleportasi di ibu kota ke Kaisaran dan pergi. Namun, saya tidak menyangka orang ini akan berani mengikuti saya dan bergegas. Kedalam susunan teleportasiku, Song Mingze berkata dengan marah, tempat tinggalku adalah pegunungan tak berpenghuni. Setelah dia mengusirku, dia menyerangku. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya tertangkap. Setelah mendengar perkataan orang ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Changlong dan Keguo Kiau sama-sama anggota sekte, jadi mereka pasti harus kembali ke sekte masing-masing untuk memulihkan diri. Namun, Song Mingze ini bukan anggota sekte. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Biarkan dia pergi. Sejujurnya, sayang sekali membiarkan guru surgawi tingkat 9 pergi begitu saja. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar membiarkannya pergi, dengan kekacauan di luar dan luka-lukanya yang serius, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Luan. Bagaimanapun, orang ini diselamatkan oleh orang-orang Luan. Cara menghadapi orang ini terserah pada Luan. Melihat semua orang memandangnya, Luan tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Liga APS dan Liga Surgawiku tidak akan menerima orang ini. Aku juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jika ada yang ingin menerima dia, aku tidak akan ikut campur. Tidak menginginkannya. Semua orang tercengang. Guru surgawi tingkat 9 sebenarnya tidak menginginkannya. Luan memang tidak menginginkannya. Alasannya sangat sederhana. Orang ini bukan berasal dari ras manusia lain dan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Liga Surgawi. Namun, Liga APS tidak memiliki Guru Surgawi tingkat 9. Jika dia dan Yao sama-sama menjadi Guru Surgawi tingkat 9, dia mungkin memiliki sedikit peluang untuk membiarkan orang ini masuk. Terus terang, dia tidak mempercayai orang ini. Ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Tanpa pengamatan yang cermat, dia tidak bisa dengan gegabu memasukkan seseorang yang lebih kuat dari dirinya dan keluarganya ke dalam Liga APS. Itu tidak aman, dan dia tidak bisa yakin. Sikap Luan jelas sangat tegas. Setiap orang yang hadir kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkan Luan. Sejujurnya, tidak aman untuk tiba-tiba memasukkan Guru Surgawi tingkat 9 dari luar ke dalam sekte mereka sendiri. Terlebih lagi, itu adalah orang yang telah disiksa selama 300 tahun. Masih belum diketahui apakah emosinya bisa stabil. Kalau begitu, aku akan mencarikan tempat untukmu memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah lukamu sembuh, kita akan membicarakannya perlahan. Huang Ding berpikir serius dan berkata, juga, kamu telah dipenjara selama bertahun-tahun. Kamu pasti tidak mengetahui situasi delapan benua kuno saat ini. Mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Lalu, mereka semua mengangguk. Sebenarnya, sejak mereka bangun, hati mereka sudah terguncang. Alasannya sederhana. Ada begitu banyak Guru Surgawi tingkat 9 yang hadir, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Apalagi dari percakapan tadi, sepertinya masing-masing dari mereka berasal dari sekte biasa. Mengapa begitu banyak Guru Surgawi tingkat 9 dari berbagai sekte berkumpul bersama? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di sekte mereka. Juga, melalui jendela, mereka bisa melihat tembok batu besar di kejauhan. Artinya ola ini berada di bawah tanah. Kapan sekte ini begitu memalukan? Belum lagi banyak sekte. Apa yang sedang terjadi? Huang Ding menarik napas ringan dan menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi selama dua tahun terakhir. Sebagai Guru Surgawi tingkat 9, mereka memenuhi syarat untuk mengetahui tentang keberadaan Klan Hachiko. Apalagi Klan Hachiko sudah pensiun, jadi Huang Ding langsung memberitahu mereka. Ketika mereka bertiga mendengar bahwa Klan Hachiko telah mundur, binatang laut aneh itu melancarkan serangan besar-besaran. Seluruh benua telah diserang, dan semua sekte harus bersembunyi di bawah tanah untuk bertahan hidup, mereka semua tercengang. Jika sekte pun seperti itu, bukankah seluruh dunia manusia akan seperti itu? Itulah intinya. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Kata Huang Ding. Bagaimana dengan sekte langit tersembunyi? Keguo Kiao mengertakkan gigi dan berkata, di mana mereka? Apakah mereka juga tergabung dalam aliansi sekte? Semua orang saling memandang. Moche membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum hari ini, memang demikian, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, tidak lagi. Kami tidak tahu kalau sekte langit tersembunyi telah melakukan hal keji seperti itu. Kami akan melacak mereka sesegera mungkin dan menangkap semuanya dalam satu gerakan. Mendengar perkataan Moche, semua orang mengangguk. Namun, banyak dari mereka yang semakin mengernyitkan dahi. Kamu sekte api, sekte guangyu, dan sekte langit tersembunyi telah meninggalkan aliansi satu demi satu. Kekuatan sekte langit tersembunyi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte api Ye dan sekte guangyu. Menurut Changlong dan Keguo Kiao, sekte langit tersembunyi mungkin memiliki mata-mata di banyak sekte untuk menemukan guru surgawi tingkat delapan yang akan menerobos. Jika sekte langit tersembunyi bekerja sama dengan binatang aneh dan ingin menyakiti sekte tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dunia ini terlalu besar, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar melalui bawah tanah. Menangkap sekte langit tersembunyi hampir seperti lelucon. Sebaliknya, akan lebih baik jika mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Pada saat ini, Master Sekte Enam Jalan, Zou Baiking, dan Master Sekte Seratus Senjata, Duji, berbalik menghadap Luan. Zou Baiking menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Aliansi Lu menyelamatkan Saudara Chang. Saya sangat berterima kasih. Saya harap Aliansi Master Lu tidak tersinggung. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Sekte Enam Jalan saya akan melakukan apa saja untuk membantu. Saya juga, Duji menangkupkan tangannya dan berkata, Saya juga akan mengirimkan sejumlah senjata dan baju besi sebagai hadiah terima kasih. Saya harap Aliansi Master Lu tidak keberatan. Luan memandang keduanya. Aliansi APS dan Sekte Seratus Senjata awalnya menjalin hubungan kerjasama. Dia memang memiliki beberapa konflik dengan Zou Baiking, Tapi itu hanya masalah kecil. Jika dia memperlakukan Zou Baiking sebagai musuh karena masalah kecil ini, Maka semua orang di dunia akan menjadi musuhnya. Baiklah, Luan menangkupkan tangannya dan berkata pada keduanya, Kalau begitu aku tidak akan sopan. Selanjutnya, Semua orang mulai mendiskusikan keberadaan Sekte Langit Tersembunyi, Serta kemungkinan dan karakteristik mata-mata yang ditanam oleh Sekte Langit Tersembunyi di setiap Sekte. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, Ada ruang dengan lebar 1.500 sang dan tinggi 1.500 sang. Ini adalah ruang yang baru saja dibuka. Dinding di sekelilingnya baru saja diratakan dengan kekuatan, Dan pilar-pilar di ruangan itu baru saja selesai dibangun. Ada banyak orang di sini. Saat ini, Mereka sedang sibuk mengemasi barang. Mereka mengeluarkan barang-barang dari cincin mereka dan menempatkannya di dalam gedung. Itu benar, Orang-orang ini semuanya berasal dari Sekte Langit Tersembunyi. Sekte Langit Tersembunyi memiliki lebih dari satu tempat persembunyian. Salah satunya adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju setelah misi mereka gagal. Pergi ke sana berarti mereka telah sepenuhnya memutuskan hubungan mereka dengan aliansi Sekte. Ada berbagai macam bangunan dan fasilitas di sana. Namun, saat ini, ruang itu kosong. Jelas itu bukan tempat yang mereka dirikan. Alasannya sederhana. Tetua Agung, Hei Yuyu, mengetahui lokasinya. Jika Hei Yuyu bisa memberitahu mereka lokasi gudang dan penjara, tidak mengherankan jika dia bisa memberitahu mereka lokasi tempat itu. Pada awalnya, Sekte Langit Tersembunyi mundur ke tempat yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Namun, pemimpin Sekte datang secara pribadi untuk membawa orang-orang yang baru saja dipindahkan ke ruang yang baru dikembangkan ini. Tidak ada apapun di sini. Setelah pemimpin Sekte mengambil tindakan untuk menstabilkan ruang, bangunan lainnya diserahkan kepada sesepuh. Beberapa pemimpin Sekte sibuk dengan pembangunan. Semakin banyak penatua yang mengarahkan para murid untuk melakukan hal-hal lain. Semua orang sangat sibuk. Meskipun sebagian besar murid dan tetua tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak bisa melanggar perintah pemimpin Sekte. Pada saat ini, sebuah pavilion besar terbentuk di tengah ruang bawah tanah. Pemimpin Sekte telah membangunnya secara pribadi. Setelah keempat pemimpin Sekte kembali, mereka segera mengobati luka mereka. Setelah satu jam, mereka mengeluarkan energi kematian dari tubuh mereka. Mereka menghela nafas dan membuka mata. Zantian adalah orang pertama yang membuka matanya. Ekspresinya juga paling dingin. Yang lainnya juga sama. Mereka merasa seolah ada gunung yang menekan hati mereka. Mereka mengira misi menangkap Luan akan gagal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa tidak hanya akan gagal, gudang dan penjara juga akan diserang. Kecepatan pengkhianatan Hei Yu Yu jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak tahu apakah Ice Fire Union mempunyai metode khusus atau apakah mereka benar-benar salah menilai dia. Mereka tidak berani masuk penjara. Sebaliknya, mereka mengirim sesepuh lainnya. Para tetua kembali dan melaporkan bahwa tempat itu telah dibersihkan. Namun, tidak ada musuh. Baru setelah itu mereka berani pergi dan memeriksanya. Seperti yang mereka katakan, seluruh tempat itu hancur. Mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, mereka hanya bisa menstabilkan auranya dan kembali mengobati lukanya sampai sekarang. Ini terlalu menyebalkan. Terlalu sedih. Perasaan menyesakan ini membuat mereka berempat ingin muntah darah. Mungkin muntah darah akan membuat mereka merasa lebih baik. Sekte Master, setelah hening beberapa saat, wakil Master Sekte membuka mulutnya dan berkata dengan ragu-ragu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hati dua wakil pemimpin Sekte lainnya bergetar, dan mereka memandang Warski dengan ragu-ragu, bahkan tidak berani melihatnya. Ekspresi Warski sangat suram, tetapi setelah mengalami pertempuran tadi, dia tahu bahwa semua orang telah mencapai batas kemampuannya. Tidak ada yang menahan diri, dan semua orang telah menggunakan HP mereka dalam jumlah besar, jadi mustahil bagi mereka untuk kehilangan kesabaran satu sama lain. Mengamuk pada bangsanya sendiri adalah tanda ketidakmampuan. Mengamuk pada musuh adalah hal yang harus dilakukan oleh orang kuat. Warski menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia memandang mereka bertiga dan bertanya, berapa banyak batu kondensasi darah yang kamu dapatkan dari danau air gelap? Dua batu kondensasi darah tingkat sembilan telah diambil. Jawab Liang Sui. Sebelum kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia secara pribadi pergi ke danau air gelap untuk mengambil batu kondensasi darah yang efektif pada binatang mistis level sembilan. Para tetua sedang mengumpulkan batu kondensasi darah dari tempat lain. Mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Aku akan pergi dan bertanya kepada mereka. Warski mengangguk, dan Liang Sui segera berdiri dan meninggalkan rumah. Liang Sui kembali tidak lama kemudian dan berkata kepada Warski, saya sudah mengambil semuanya. Tidak ada satupun yang hilang. Warski mengangguk, dan dua pemimpin sekte lainnya menghela nafas lega. Tampaknya Luan tidak menyentuh batu kondensasi darah di danau air gelap. Namun, ini adalah hal yang normal. Batu kondensasi darah terlalu tersebar, dan terlalu sulit untuk menemukannya satu per satu. Tidak mudah menemukan mereka. Namun, setelah menghela nafas lega, ekspresi kedua wakil pemimpin sekte berubah suram lagi, bahkan mungkin lebih suram. Ekspresi Warski tetap suram. Batu kondensasi darah di bawah danau air gelap jumlahnya kurang dari seperempat dari totalnya. Lebih dari tiga perempat batu kondensasi darah telah dicuri. Ini setara dengan kerja keras seluruh sekte langit tersembunyi selama ribuan tahun yang dimusnahkan. Bang! Tinju Warski mendarat dengan keras di tanah, dan pavilion pusat bergetar hebat. Bahkan seluruh ruang bawah tanah berguncang, menyebabkan banyak bangunan yang sedang dibangun berguncang dan runtuh. Semua tetua dan murid memandang ke pavilion pusat dengan ngeri, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Tentu saja Warski tidak menggunakan banyak kekuatannya. Jika tidak, seluruh ruang bawah tanah akan hilang dengan pukulan ini. Ketiga wakil pemimpin sekte saling memandang dengan cemas. Kata-kata penghiburan apapun akan menjadi pucat dan tidak berdaya. Segala sesuatunya tidak dapat dibatalkan. Di antara sekte-sekte tersebut, sekte langit tersembunyi, salah satu dari empat sekte terkuat, tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Liang Sui menarik nafas dalam-dalam dan mencoba berbicara, pemimpin sekte, orang-orang di penjara telah diselamatkan. Setelah identitas mereka dikonfirmasi, kita akan menjadi musuh publik aliansi sekte, dan kita tidak akan bisa kembali. Kami, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus bersembunyi seperti ini? Atau, haruskah kita bekerja dengan binatang aneh seperti sekte Apikarma dan sekte Guang Yu? Jika mereka bekerja dengan binatang aneh, itu berarti mereka akan berada di sisi berlawanan dari seluruh aliansi sekte. Mereka bertiga memandang Warski. Hal semacam ini bergantung pada keputusan pemimpin sekte. Apa yang mereka katakan tidak masuk hitungan. Terlebih lagi, meskipun mereka diizinkan mengambil keputusan, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kedua pilihan itu terlalu berbeda, dan mereka akan menentukan masa depan sekte langit tersembunyi. Setelah sekian lama, Warski menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Bekerjalah dengan binatang aneh, kata Warski. Begitu dia mengatakan itu, ketiga wakil pemimpin sekte gemetar dan menatap Warski dengan kaget. Warski memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika kita tidak melawan aliansi sekte, bahkan jika umat manusia menang di masa depan dan delapan benua kuno kembali ke tangan kita, dunia tidak akan melakukannya. Biarkan sekte langit tersembunyi ada. Saat itu, Luan akan memimpin semua sekte untuk menyerang kita. Kami pasti akan mati. Bahkan jika mereka tidak membunuh kita semua, mereka akan menghancurkan sekte langit tersembunyi. Setidaknya, meskipun mereka tidak menghancurkan sekte langit tersembunyi, mereka pasti akan melarang kita mengolah batu kondensasi darah. Pada saat itu, kekuatan sekte langit tersembunyi akan anjlok, dan aliansi sekte diam-diam akan menekan kita. Pada akhirnya, kita akan tetap hancur. Jika kita meminta perdamaian, kita pasti akan hancur. Mengapa kita tidak memilih jalan lain? Warski mengepalkan tinjunya dan berkata, mata-mata kita masih berada di berbagai sekte. Bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hati ketiga wakil pemimpin sekte menegang ketika mereka mendengar itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka percaya bahwa ada peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, begitu mereka mengubah kekalahan menjadi kemenangan, itu berarti aliansi sekte akan dibantai oleh tentara binatang aneh. Pada saat itu, hanya sekte langit tersembunyi yang tersisa di dunia. Belum lagi apakah pasukan binatang aneh akan membunuh mereka setelah kegunaannya habis, bahkan jika mereka dibiarkan hidup, sekte langit tersembunyi akan menjadi satu-satunya umat manusia yang tersisa di dunia. Apakah umat manusia akan tetap ada? Tidak peduli apapun yang terjadi, pertempuran semacam ini harusnya menjadi urusan internal umat manusia. Meminta pasukan binatang aneh untuk menghancurkan aliansi sekte adalah kejahatan terhadap umat manusia. Warski memandang ketiga wakil pemimpin sekte di depannya. Dia tahu apa yang dipikirkan mereka bertiga. Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, baginya, sekte langit tersembunyi adalah hal yang paling penting. Apalagi dia tidak percaya umat manusia akan punah. Pasti banyak orang yang berhasil bersembunyi di dunia ini. Ketika saatnya tiba, klan Hachiko akan melenyapkan pasukan binatang aneh dan sekte langit tersembunyi akan menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Ada juga, Lu'uan. Warski semakin mengernyit saat memikirkan orang ini. Dia baru menyadari betapa sulitnya menghadapi pemuda ini setelah dia benar-benar melawannya. Dia selalu berpikir bahwa sekte api karma dan klan Guangyu berakhir dalam keadaan seperti itu karena mereka terlalu bodoh dan bukan karena Lu'uan terlalu kuat. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia salah sepenuhnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia pasti akan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dan seluruh langit-langit ruang bawah tanah meledak. 2.709 Suara keras yang tiba-tiba menyebabkan keempat pemimpin sekte yang sedang berpikir keras gemetar. Mereka bahkan mengecilkan leher mereka secara naluriah. Bahkan keempat pemimpin sekte pun seperti itu, belum lagi banyak tetua di luar. Namun, Warski dan tiga pemimpin sekte lainnya adalah Master Surgawi level 9. Ketabahan mental mereka sangat kuat. Mereka segera berbalik untuk melihat keluar dan segera bergegas keluar. Mungkinkah, orang-orang dari aliansi sekte ada di sini untuk membunuh mereka? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka mengetahui di mana mereka berada? Namun, jika benar-benar orang-orang dari aliansi sekte yang ada di sini untuk membunuh mereka, itu akan sangat buruk. Meskipun mereka telah dengan paksa mengeluarkan energi kematian dari tubuh mereka, mereka sekarang berada dalam kondisi yang sangat lemah. Energi kematian mereka kosong, dan kekuatan mereka sendiri bahkan lebih kosong lagi. Mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, Saat hati dari empat Master Sekte telah benar-benar menjadi dingin, mereka, yang bergegas keluar dari pavilion, melihat batu-batu besar yang terus berjatuhan dari atas, dan tubuh mereka bergetar hebat. Kempat pemimpin sekte segera mengambil tindakan. Mereka mengendalikan batu-batu besar yang jatuh dari atas dan mengirimnya terbang menuju tepi ruang bawah tanah untuk menghindari cedera pada sesepuh dan murid. Setelah mengambil tindakan, mereka berempat menatap jarak seratus kaki di atas mereka. Sinar matahari yang menyilaukan menjelang tengah hari menyinari dari atas. Bahkan agak menyilaukan jika dilihat dari cahaya. Namun, Warski dan tiga pemimpin sekte lainnya tentu saja tidak bisa dibutakan. Sebaliknya, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada tiga orang berdiri di jarak seratus kaki. Tiga, orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di 31 sekte, terutama setelah aliansi sekte, semua guru surgawi tingkat sembilan telah muncul. Semua orang pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak mungkin mereka menyembunyikan apapun. Aura yang dipancarkan ketiga orang ini berada pada tingkat guru surgawi tingkat sembilan, tetapi mereka belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Di antara ketiga orang itu, orang-orang di kiri dan kanan memiliki ekspresi sedingin es. Mata mereka sangat dingin saat mereka memandang rendah seluruh sekte surga tersembunyi tanpa ekspresi. Satu-satunya orang yang memiliki ekspresi adalah orang yang berdiri di tengah. Dia memiliki senyuman dingin di wajahnya saat dia melihat ke bawah dengan arogan dari atas. Orang yang berada di tengah memiliki ciri khas yang dapat dilihat secara sekilas. Satu lengan. Lengan kanan orang ini hilang sama sekali. Hanya lengan kirinya yang tersisa. Siapakah ketiga orang ini? Mereka menerobos bebatuan dan menyebabkan keributan yang sangat besar. Jika di lain waktu, Warski pasti akan memperlakukan mereka sebagai musuh dan segera menyerang mereka. Namun, kekuatan mereka berempat telah sangat berkurang, sehingga mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Warski langsung berteriak, Kalian bertiga siapa? Mengapa kamu menerobos ke dalam sekte langit tersembunyiku? Mendengar teriakan garang Warski, ketiga orang di atas tidak menunjukkan rasa takut, dan orang-orang di kiri dan kanan masih cukup kedinginan. Namun, orang yang berada di tengah tersenyum mengejek dan berkata dengan nada mengejek, Kamu hanyalah seekor anjing liar, semakin sering kamu menggonggong, semakin kamu merasa bersalah. Anda, wajah Warski berubah menjadi ungu, ekspresinya sangat jelek. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah dipermalukan seperti ini di depan wajahnya. Sebagai pemimpin sekte dari sekte terkuat di sekte, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan pernah bisa menelan kemarahan ini. Kamu mendekati kematian, Warski meraung, mati, ledakan. Warski segera bergerak, kekuatannya meletus saat dia menyerang tiga orang di atasnya. Tiga wakil pemimpin sekte lainnya melihat pemimpin sekte bergegas keluar, bagaimana mereka bisa hanya berdiri dan menonton. Bahkan jika mereka harus memaksakan diri, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka untuk bertarung. Namun, pria berlengan satu di langit tidak takut sama sekali saat melihat pemandangan ini. Sebaliknya, seringai di wajahnya menjadi lebih jelas. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Orang-orang di kiri dan kanannya segera bergerak. Ledakan. Mereka menyerang dengan cepat, tetapi mereka pergi lebih cepat lagi. Saat keempat pemimpin sekte bertukar pukulan dengan kedua orang itu, energi kematian yang mengerikan melonjak. Energi ini berkali-kali lebih murni dan lebih kuat daripada energi yang mereka kembangkan. Dalam keadaan lemah dan terluka parah, mereka tidak dapat melawan sama sekali dan terpaksa mundur di tempat. Ledakan. Kempatnya jatuh ke tanah, menyebabkan ruang bawah tanah bergetar hebat. Sebuah lubang berukuran sedang muncul. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka sangat beruntung karena kedua orang itu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang sekte surga tersembunyi. Jika tidak, bahkan jika kekuatan mereka menyebar, seluruh ruang bawah tanah akan lenyap, dan tidak ada tetua dan murid yang selamat. Namun, kekuatan mereka sangat terkonsentrasi, yang berarti kendali mereka atas kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Para tetua dan murid di ruang bawah tanah tidak berani bergerak sama sekali. Mereka sangat ketakutan. Bahkan pemimpin sekte bukanlah tandingan mereka, apalagi mereka. Jika mereka bertiga ingin membunuh mereka, semudah meniup debu. Batuk, batuk, batuk. Kempat pemimpin sekte jatuh ke reruntuhan dan terus menerus batuk darah. Darah segera menyembur ke seluruh tanah. Mereka sudah terluka parah, namun luka mereka bahkan lebih parah. Namun, tidak peduli seberapa parah luka mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut di hati mereka. Mereka berempat, termasuk Warski, langsung mengangkat kepala menatap ketiga orang di langit. Kekuatan yang baru saja mereka gunakan adalah kekuatan kematian. Tidak salah lagi, itu adalah kekuatan maut. Mereka berempat sangat terkejut. Mereka awalnya mengira selain sekte surga tersembunyi, hanya Luan yang memiliki kekuatan kematian. Itulah mengapa mereka memutar otak untuk menangkap Luan dan membawanya kembali untuk percobaan. Mereka ingin mengetahui mengapa Luan dapat mengendalikan kekuatan ini dengan aman. Namun, kekuatan kematian yang baru saja digunakan oleh dua orang di depan mereka bahkan lebih kuat. Ini adalah kekuatan kematian dari guru surgawi tingkat sembilan, yang membuat mereka semakin ketakutan. Mungkinkah, pemahaman mereka tentang kekuatan kematian masih terlalu rendah? Di langit, pria berlengan satu itu menatap ke arah empat pemimpin sekte di reruntuhan. Ejekan di matanya tidak berkurang sedikitpun. Namun, sangat membosankan melihat mereka dikalahkan dengan mudah. Saat dia berbalik, dia berkata, ikutlah bersama kami jika kamu ingin hidup. Saat dia berbicara, pria berlengan satu itu terbang ke atas melalui celah sepanjang seratus kaki dan akhirnya terbang keluar dari tanah. Keempat pemimpin sekte saling memandang. Serangan mereka sebelumnya telah membuat mereka sadar bahwa mereka jelas bukan tandingan ketiga orang ini. Selain itu, pihak lain bisa saja membunuh mereka tetapi tidak melakukannya. Ini berarti mereka di sini bukan untuk membunuh mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, mengikuti mereka adalah satu-satunya jawaban. Warski segera merangkak keluar dari reruntuhan dan menyeret tubuhnya yang terluka parah ke atas. Hati tiga wakil pemimpin sekte lainnya menegang ketika mereka melihat ini. Mereka segera mengikutinya. Meski terluka parah, mereka masih bisa terbang. Segera, Warski dan tiga wakil pemimpin sekte lainnya terbang dari tanah yang remang-remang. Saat ini, tidak ada awan di langit. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Angin musim semi bertiup menerpa wajah mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman. Ini adalah dataran tanpa batas. Tiga orang yang baru saja muncul berdiri di tanah yang jaraknya puluhan ribu kaki. Warski dan tiga wakil pemimpin sekte lainnya bergidik saat melihat ini. Namun, mereka tetap terbang ke depan. Bang, bang. Mereka berempat mendarat di tanah satu demi satu. Warski berdiri di depan, sekitar enam kaki dari pihak lain. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan aliran darah di tubuhnya. Dia tidak mengaum seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Pria berlengan satu itu mencibir dan berkata dengan santai, Kamu hanya perlu tahu bahwa kami di sini untuk membantumu. Bantu kami. Warski mengerutkan kening. Mereka baru saja melukai mereka. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk membantu mereka. Ini konyol. Namun, Warski tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia bertanya lagi, Bantu kami dengan apa? Apakah kamu tidak ingin mengembangkan kekuatan kematian? Pria berlengan satu itu memandang ke arah Warski dan berkata dengan santai sambil tersenyum, daripada mencoba mencari cara menggunakan arah untuk menjebak kekuatan kematian, kenapa kamu tidak membiarkan kekuatan kematian menyatu dengan tubuhmu dan membuat itu kekuatanmu. Inilah sebabnya kamu ingin menangkap Luan, kan? Warski dan tiga wakil pemimpin sekte lainnya bergidik. Mereka memandang ketiga wakil pemimpin sekte dengan lebih waspada. Jelas sekali bahwa ketiga wakil pemimpin sekte tahu segalanya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Anda menangkap Luan, Anda tidak akan dapat memahami rahasia mengembangkan kekuatan kematian. Pria bertangan satu itu mencibir. Namun, aku bisa mengajarimu. Warski dan tiga wakil pemimpin sekte lainnya bergidik. Mereka menatap ketiga wakil pemimpin sekte dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga wakil pemimpin sekte akan mengatakan hal seperti ini. Ini adalah kekuatan yang selalu diimpikan oleh sekte surga tersembunyi. Pemimpin sekte surga tersembunyi telah mempelajarinya selama beberapa generasi. Namun, Warski mengalami terlalu banyak pengalaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Dia bertanya, Apa yang kamu ingin kami lakukan? Ini sangat sederhana. Ekspresi pria bertangan satu itu akhirnya berubah. Matanya berubah serius dan wajahnya menjadi dingin. Dia berkata, Saya ingin Anda menangkap seorang wanita untuk saya. 2710 Di dataran, Terlihat jelas di bawah terik matahari. Namun, Embusan angin tiba-tiba bertiup, Menyebabkan empat master sekte dari sekte surga tersembunyi gemetar. Wanita Mereka berempat saling memandang dengan heran. Dengan kekuatan mereka bertiga, Wanita seperti apa yang tidak bisa mereka tangkap? Jika mereka bertiga tidak bisa menangkap seorang wanita, Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Namun, Warski selalu tenang dan mantap. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa? Mata pria berlengan satu itu menjadi semakin penuh nafsu. Dia berkata dengan dingin, Semoku, Putri Yao. Saat dia mengatakan itu, Warski dan yang lainnya gemetar hebat. Mereka saling memandang dengan kaget. Putri Semoku, Istri Luan, Yao. Mereka berempat memandang pria berlengan satu itu dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka atau bahkan menyadari bahwa wanita yang dibicarakannya adalah istri Luan. Kamu seharusnya tahu siapa yang kubicarakan dari kelihatannya. Pria berlengan satu itu berkata dengan dingin, Jika kamu setuju, Aku akan memberimu beberapa hadiah terlebih dahulu. Aku akan membuatmu percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk memberimu kekuatan kematian. Saat kamu menangkapnya dan membawanya kepadaku, Aku akan memberimu kekuatan kematian. Jika Anda bersedia bekerja untuk saya, Saya mungkin akan setuju jika suasana hati saya sedang baik. Tentu saja, Saya ingin dia hidup dan dalam kondisi sempurna. Pria berlengan satu itu mengangkat tangan kirinya dan berkata, Dia mungkin terluka ringan, Tapi jangan biarkan dia menderita luka permanen. Jangan sakiti wajahnya juga. Warski dan yang lainnya memandang pria berlengan satu itu. Mereka bahkan lebih terkejut lagi tentang siapa dia Dan mengapa dia harus mengambil tindakan terhadap Putri Yao. Mungkinkah itu murni demi kecantikan Putri Yao? Meskipun kecantikan Putri Yao memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut, Bukankah itu terlalu mendadak? Warski tidak langsung setuju. Sebaliknya, Ia berkata dengan suara yang dalam setelah berpikir sejenak, Yao adalah Putri Sengoku. Jika kita mengambil tindakan terhadapnya, Akankah Sengoku memaafkan kita? Itu benar. Kekuatan Sengoku berada di atas sekte lainnya. Sekalipun Sengoku dijaga oleh klan Hachiko, Bukan berarti kekuatan sekte tersebut berada di atas Sengoku. Sebaliknya, Hanya Sengoku yang layak dijaga oleh klan Hachiko. Jika itu sebuah sekte, Mereka pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Mendengar perkataan Warski, Ria bertangan satu itu kembali mencibir dan mengangkat alisnya. Apakah menurutmu Sengoku akan melepaskanmu jika tersiar kabar bahwa kamu mengembangkan kekuatan kematian? Warski dan tiga lainnya tampak serius. Memang benar, Setelah hari ini, Sekte Surga Tersembunyi pasti akan masuk dalam daftar pembersihan Sengoku. Justru karena Sengoku akan berurusan denganmu maka kamu harus bekerja sama denganku. Ria berlengan satu itu melanjutkan, Dengan kekuatan kematian, Kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan Sengoku. Jika tidak, Kamu tidak akan pernah bisa melawan Sengoku. Setelah itu, Ria berlengan satu itu menarik napas ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Cepat beri aku jawaban, Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Jantung Warski berdetak kencang saat dia menoleh untuk melihat ketiga wakil pemimpin sekte. Wajah ketiga wakil pemimpin sekte pucat tetapi dapat dilihat dari ekspresi mereka bahwa Mereka tidak memiliki niat untuk melawan. Warski kembali menatap ketiga orang di depannya. Dia tidak memikirkan konsekuensi dari melakukan hal tersebut tetapi konsekuensi jika tidak melakukan hal tersebut. Jika dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya, Mereka bertiga mungkin akan langsung membunuhnya dan membantai seluruh sekte surga tersembunyi. Menangkap Putri Yao jelas merupakan sebuah rahasia dan tidak mungkin mereka membiarkan mereka hidup. Sepertinya mereka memberinya pilihan tetapi kenyataannya, Dia tidak punya pilihan. Setelah dua tarikan napas, Warski menarik napas dalam-dalam, Mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara rendah, Baiklah, saya setuju. Itu benar. Pria berlengan satu itu sepertinya sudah meramalkan bahwa mereka akan setuju. Dengan kilatan cahaya di tangannya, Empat pil berwarna merah darah muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, Keempat pil itu terbang menuju Warski dan tiga lainnya. Warski dan tiga lainnya segera mengangkat tangan untuk menangkap pil tersebut. Begitu pil itu menyentuh tangan mereka, mereka merasakan aura kematian yang kuat, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Makanlah jika kamu setuju, kata pria berlengan satu itu. Jangan khawatir, itu tidak akan merenggut nyawamu. Sebaliknya, itu akan memungkinkanmu untuk mengembangkan kekuatan kematian sepuasnya selama setengah tahun tanpa mempengaruhi tubuhmu. Namun, hal itu hanya akan efektif selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, kamu akan mati. Selama kamu bisa membawanya kepadaku dalam waktu setengah tahun, aku akan mengizinkanmu untuk sepenuhnya memiliki kekuatan kematian. Hati Warski dan tiga orang lainnya menegang. Mereka melihat pil berwarna merah darah di tangan mereka tetapi tidak mengkonsumsinya. Warski mengangkat kepalanya untuk melihat pria bertangan satu itu lagi dan berkata, Tidak ada yang bisa menjamin apapun di dunia ini. Saya hanya bisa menjamin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Namun, jika saya tidak bisa menangkapnya di setengah tahun, lalu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, bukankah kita berempat akan mati sia-sia? Saat Warski mengatakan itu, ketiga wakil master sekte terkejut. Tidak ada keraguan bahwa Warski sedang membantah perkataan pihak lain dan ini membuat mereka takut. Jika mereka membuat marah pihak lain, mereka bahkan tidak punya waktu setengah tahun untuk hidup. Namun, Warski sangat pintar. Dia yakin pihak lain tidak akan membunuh mereka. Pihak lain memiliki kekuatan seperti itu tetapi tidak melakukannya secara pribadi. Sebaliknya, mereka mencarinya karena alasan khusus. Sekte Api Neraka dan Sekte Guang Yu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengancam aliansi Sekte dan aliansi APS. Dengan kata lain, selain Sekte Surga Tersembunyi, tidak ada orang lain yang dapat menjalankan misi pihak lain. Karena itu pula dia berani buka mulut dan menawar. Sejujurnya, Warski juga sangat gugup. Namun, kenyataan membuktikan bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pria bertangan satu ini, dibandingkan tawar-menawar dengannya, jelas lebih menghargai Putri Yao. Jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik untuk menangkapnya, aku akan memberimu pil lagi ketika waktunya habis. Pria berlengan satu itu berkata dengan suara yang dalam, namun, jangan menantang kesabaranku. Jika tidak, tidak ada di antara kalian yang akan hidup. Mendengar ancaman pria bertangan satu itu, ekspresi Warski dan tiga lainnya berubah menjadi jelek. Namun, mereka harus mengakui bahwa meski tidak terluka, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dua orang di depan mereka. Warski menunduk dan melihat pil berwarna merah darah di tangannya. Sambil mengertakan giginya, dia membanting tangannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Ketiga wakil Master Sekte terkejut saat melihat ini. Karena Master Sekte telah melakukannya, mereka tidak perlu ragu saat mereka menelan pil itu juga. Dong. Jantungnya bergetar hebat dan mata Warski langsung membelalak. Dia bahkan membuka mulutnya selebar mungkin dan seluruh tubuhnya menegang. Dong. Jantungnya bergetar hebat sekali lagi. Perasaan ini membuat Warski merasa hatinya seperti akan meledak. Jika ini terus berlanjut, dia merasa jantungnya akan benar-benar meledak. Begitu jantungnya meledak, tidak mungkin dia bisa bertahan. Dong. Hatinya benar-benar akan meledak. Jantung Warski telah membesar dua kali lipat dari ukuran normalnya. Ekspansi yang berlebihan menyebabkan luka berdarah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di jantungnya. Jantungnya yang membesar menyebabkan Warski merasa tercekik. Jika jantungnya membesar dua kali lipat dari ukuran normalnya, jantungnya akan meledak sepenuhnya. Namun, setelah tiga kali getaran, jantungnya tidak lagi bergetar hebat, bahkan tidak bergetar. Pil yang ditelan Warski telah berubah menjadi cahaya merah darah yang sangat pekat. Ia tiba di pusat hati Warski dan dengan gila-gilaan melepaskan kekuatannya. Itu meresap ke dalam jantung melalui luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di jantungnya dan bukan ke dalam rongga jantung. Energi berwarna merah darah langsung menyatu dengan jantungnya dan dengan cepat mengubah hati Warski. Ketika hatinya berubah, meridiannya juga akan berubah. Setelah energi merah darah sepenuhnya memasuki hatinya, jantungnya tiba-tiba menegang. Tidak hanya menyusut kembali ke ukuran normalnya, bahkan menjadi lebih kecil. Jantung tidak dapat menampung begitu banyak energi berwarna merah darah. Jantung yang menegang segera memeras energi berwarna merah darah, menyebabkannya mengalir ke meridiannya dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengisinya. Namun, bahkan meridiannya tidak dapat menghabiskan semua energinya. Energi berwarna merah darah memasuki organ, tulang, dan bahkan lautan kesadarannya. Bang, 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 bang. Empat mayat jatuh ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Mata mereka menjadi kosong sepenuhnya. Mereka bahkan kehilangan kemampuan berpikir, apalagi mengendalikan tubuh. Mereka tidak lagi mempunyai kendali atas tubuh mereka. Mereka hanya bisa merasakan secara samar-samar perubahan yang terjadi. Persis seperti itu, total tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Setelah tujuh hari, ketika langit benar-benar cerah, keempat tubuh itu bergerak sedikit dan merangkak naik dari padang rumput dengan susah payah. Pria berlengan satu dan dua lainnya sudah lama pergi. Hanya mereka berempat yang tersisa di padang rumput luas. Tidak ada orang lain atau binatang aneh yang lewat. Namun, setelah mereka berempat berdiri, wajah mereka, yang baru saja pulih kesadarannya, dipenuhi dengan keterkejutan. Karena darah mereka dipenuhi dengan kekuatan kematian yang pernah mereka impikan. Terima kasih.